Keyboard Immortal Season 21, mendominasi taman kanak-kanak dengan tinju dan tendangan saya. Begitu roh-roh jahat itu merasakan kehadiran pedang teye, mereka semua mundur ketakutan. Sepertinya sekelompok orang yang kelaparan berlari ke meja makan, menunggu untuk makan, hanya untuk menemukan sepiring kotoran di bawah tutup logam. Zuan tidak terlalu yakin apa yang sedang terjadi, tetapi melihat semua roh jahat itu melarikan diri seolah-olah mereka telah melihat hantu menambah keberaniannya. Dia segera bergegas maju dan menikam teye SWAT ke salah satu roh jahat yang lebih lambat. Meskipun diistilahkan sebagai roh jahat, mereka memiliki tubuh jasmani dan dilengkapi dengan baju besi juga. Tampaknya itu adalah peralatan yang mereka kenakan sebelum kematian mereka, dan karena itulah formasi tentara terakota akhirnya runtuh begitu cepat. Namun, pertahanan mereka sepertinya tidak berguna sebelum teye SWAT. Zuan mampu mengiris baju besi dan tubuh mereka semudah merek besi terbakar yang mengiris es batu. Puci. Roh jahat itu menjerit ngeri setelah ditikam sebelum tubuhnya tiba-tiba menghilang menjadi titik cahaya biru. Sebagian diserap ke dalam teye SWAT sedangkan bagian tersisa yang memanfaatkan sepotong ki primordial diserap oleh Zuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zuan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Mili dengan tidak akan lama. Kebanyakan dari roh-roh jahat ini sekuat dia, dan mereka yang berada dalam posisi komando bahkan lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat roh-roh jahat ini, Zuan mampu menahan mereka masing-masing dengan tebasan. Alih-alih pembantaian, itu lebih terasa seperti permainan meletuskan balon yang pernah dia mainkan di masa kecilnya. Setiap roh jahat yang terkena sedikit saja dari pedangnya akan segera menghilang. Cucu Yan berencana untuk melangkah maju untuk mengulurkan tangan membantu, tetapi dia menyadari bahwa bantuan apapun yang dia tawarkan hanya akan berlebihan. Seolah-olah Zuan adalah roh jahat yang menghantui mereka di sini. Awalnya, roh-roh jahat itu masih bergegas melarikan diri dari danau, tetapi di bawah kekuatan menakutkan Zuan, mereka akhirnya melompat kembali ke danau untuk mencari perlindungan. Sekelompok besar roh jahat berkumpul di danau, tidak berani muncul. Namun, ternyata mereka tidak mau disegel lagi, sehingga mengakibatkan macet. Zuan ditempatkan di tempat. Saya hanya membunuh seratus roh jahat atau sejauh ini. Apakah Anda perlu begitu takut? Bukankah Anda seharusnya menjadi roh pendendam yang dipenuhi dengan kebencian, elit dinastikin? Tidakkah kamu merasa memalukan untuk bersembunyi seperti pengecut? Zuan memprovokasi mereka dengan tangannya dan mengejek, Mengapa kamu tidak datang jika kamu berani? Tapi roh-roh jahat itu menutup matanya. Apakah Anda menganggap kami bodoh? Mengapa Anda tidak datang ke sini saja? Tak perlu dikatakan, Zuan tidak akan sebodoh itu melompat ke danau. Dia tahu cara berenang, tapi bertarung di air jelas tidak menguntungkan baginya, terutama karena gerakan TESWAT akan sangat lambat. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Zuan. Mili mendengus menjawab, Apakah kau tidak pandai memprovokasi orang lain? Mengapa Anda tidak menggunakan keuntungan Anda untuk memancing mereka keluar? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Aku mungkin pandai memprovokasi orang lain, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil pada hantu. Orang-orang itu tahu bahwa mereka akan mati jika muncul. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tidak akan tertipu oleh tipu daya saya, jawab Zuan. Berusahalah lebih keras kalau begitu. Aku percaya padamu, jawab Mili menggoda. Zuan sedikit kesal melihat bagaimana Mili dengan acuh tak acuh melihat semua ini, seolah-olah dia sedang menonton sinetron. Karena kesal, dia melemparkan TESWAT sebelum berbalik ke roh jahat di bawah air, berteriak, Baiklah, aku tidak akan menggunakan pedangku. Aku akan mengalahkan kalian dengan tangan kosong. Petik 2. Roh-roh jahat itu digerakkan oleh apa yang dia katakan. Sikap Zuan terlalu angkuh sehingga benar-benar meminta pemukulan. Apa kau akan terus melubangi dirimu ketika aku sudah meninggalkan pedangku? Cih, sungguh sekelompok kucing yang ketakutan. Saya mendengar bahwa Anda seharusnya menjadi elit dari dinasti Qin besar. Sungguh memalukan. Petik 2. Anda telah berhasil menguasai Evil Spirit Warriors selama plus 6 plus 6 plus 6. Melihat bahwa ejekannya memang mempengaruhi mereka, Zuan memutuskan untuk mendorong lebih keras, tidak heran mengapa dinasti Qin dijatuhkan begitu mudah. Dengan tentara seperti kalian semua, bagaimana mungkin dinasti Qin tidak jatuh? Petik 2. Anda telah berhasil menguasai Evil Spirit Warriors selama plus 9 plus 9 plus 9. Anda telah berhasil menjebak mili untuk plus 2 3 3 kemarahan. Saat dia ditekan di sini oleh Ying Zheng, dia masih menjadi permaisuri dinasti Qin. Sangat menyebalkan mendengar orang lain mengolok-olok dinasti Qin dengan cara seperti itu. Zuan hendak melanjutkan ejekannya, tetapi roh-roh jahat itu tidak tahan lagi. Dengan raungan marah, mereka bergegas keluar dan menerkamnya. Ah, Zu! Teriak cucuyan dengan takjub. Dia segera berlari untuk membantunya. Setelah pemulihan sebelumnya, dia berhasil memperbaiki meridian Qi dan memajukan kultifasinya dengan satu peringkat, naik ke peringkat 6 puncak. Seandainya bukan karena lukanya yang terlalu parah, sehingga sebagian dari khasiat obat dari Evan S. Chen Lotus dihususkan untuk melestarikan hidupnya, dia seharusnya sudah membuat terobosan ke peringkat ke-7 sekarang. Untuk seseorang yang bahkan belum berusia 20 tahun untuk mendekati peringkat ke-7, ini jelas merupakan prestasi yang luar biasa bahkan mengingat semua keajaiban dalam sejarah dinasti Zhou. Adapun Kiao Sui Ying, dia terlalu terluka untuk bergerak, jadi dia hanya bisa cemas di sampingnya. Cucu Yan bergerak secepat kilat, dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk mencapai sekitar Zhu'an. Namun, tubuh yang terakhir sudah dibanjiri oleh roh jahat saat itu. Kehebatan yang ditunjukkan oleh roh-roh jahat itu lebih dari cukup untuk membunuh Zhu'an beberapa kali. Ah Zhu! Sementara Cucu Yan masih belum terbiasa dengan hubungan mereka saat ini, dia tidak bisa tetap tenang ketika dia berada dalam bahaya yang begitu dalam. Dia dengan cepat membekukan semua iblis di jalannya dan bergegas ke sisi Zhu'an. Tapi tiba-tiba, ledakan tiba-tiba terjadi, melenyapkan semua roh jahat yang mendekati Zhu'an dengan kecepatan tinggi. Zhu'an muncul dari kerumunan roh jahat, menjaga mereka dengan mudah hanya dengan tinju dan tendangannya. Cucu Yan tercengang. Kapan Zhu'an menjadi begitu tangguh? Dia tahu bahwa roh-roh jahat ini sebagian besar berada di peringkat ketiga awal, tetapi ada pembudidaya peringkat keempat dan kelima yang bercampur di antara mereka juga. Memang, mereka tidak terlalu kuat dibandingkan dengan Zhang Han dan Mili, tetapi mereka memiliki keunggulan numerik yang sangat besar di sini. Selain itu, mereka berpengalaman dengan pelanggaran kolaboratif, mungkin karena mereka berasal dari tentara di kehidupan sebelumnya. Namun, mereka dikalahkan oleh Zhu'an dengan begitu mudahnya. Sementara itu, Zhu'an merasa sangat gembira karena menindas roh-roh jahat. Dia merasa seperti orang dewasa yang berbaris ke taman kanak-kanak untuk menganiaya sekelompok anak. Roh-roh jahat ini sangat rentan terhadap pemurnian dari Ki Primordial, jadi dia membungkus Ki Primordialnya ke seluruh tubuhnya untuk memastikan bahwa tidak ada satupun roh jahat yang bisa mendekatinya. Roh-roh jahat lebih suka menyerang Cucu Yan yang lebih kuat daripada berlama-lama di sekitar Zhu'an. Berani-beraninya kamu menggertak istriku, teriak Zhu'an saat dia bergegas. Wajah Cucu Yan memerah setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun roh-roh jahat ini hampir tidak memiliki perasaan sama sekali, dia masih merasa malu dipanggil seperti itu di depan umum. Roh-roh jahat itu juga marah. Apakah kamu sudah selesai atau belum? Jadi, para pemimpin iblis mulai mengambil Ali, dan roh jahat dengan cepat mengubah strategi. Ali-ali melawannya dalam pertempuran jarak dekat, mereka menggunakan senjata mereka untuk menyerangnya dari jauh. Hal ini membuat Zhu'an dalam kesulitan besar. Hanya sejauh ini tangan dan kakinya bisa mencapai. Sementara serangannya yang diresapi dengan Ki Primordial mampu menghancurkan senjata-senjata itu dengan mudah, masalahnya adalah roh jahat lain akan segera mengisi tempatnya. Beberapa saat kemudian, Zhu'an menyadari bahwa dia terlalu memaksakan diri. Dia membutuhkan terlalu banyak usaha untuk membunuh roh jahat, sehingga Ki Primordial yang dia peroleh darinya tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan stamina. Karena tidak punya pilihan, Zhu'an hanya bisa mengangkat tangannya dan berteriak, Ayo, pedangku! Anehnya, pedang T.E. segera meluncur ke tangannya kali ini. Kakak Permaisuri, kau sangat patuh, kata Zhu'an. Dia merasa sangat puas dengan bagaimana dia bisa memanggil pedangnya dengan tenang seperti yang digambarkan dalam drama dan film. Diamlah dan aku akan memutuskan lidahmu. Lagipula itu tidak mempengaruhiku selama aku membuatmu tetap hidup, jawab Mili tajam. Petik 2.2, Zhu'an. Temperamen wanita ini sangat buruk. Zhu'an melampiaskan amarahnya pada roh-roh jahat, sekali lagi meledakan mereka seperti balon. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk membantai semua roh jahat yang bangkit dari danau. Bahkan mereka yang pergi untuk cucu yang akhirnya dihancurkan juga. Sisanya dengan cepat kembali ke danau untuk bersembunyi. Kenapa kamu kabur lagi? Ayo lanjutkan pertarungan, kata Zhu'an dengan tidak senang. Anda telah berhasil menguasai Evil Spirit Warriors selama plus 6 plus 6 plus 6. Menyadari bahwa mereka sedang mengincar tayaswordnya dengan amarah di mata mereka, Zhu'an tertawa malu-malu. Dia melemparkan pedangnya ke permukaan tebing dan berkata, Ah, aku terlalu asyik dengan pertarungan tadi. Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan menggunakan pedang saya kali ini. Petik 2 Dengan melatih lidahnya yang berbakat dan fasih sekali lagi, dia berhasil memikat roh jahat sekali lagi. Tentu saja, roh-roh jahat ini akhirnya jatuh ke pedang tayas tanpa banyak bertarung sesudahnya. Anda telah berhasil menguasai Evil Spirit Warriors selama plus 9 plus 9 plus 9. Zhu'an menggaruk kepalanya dengan canggung dan tertawa, Hahaha, ini terakhir kali, sungguh. Saya tidak bisa menahan naluri saya. Jangan khawatir, kali ini aku akan melempar pedangku lebih jauh agar kamu tidak perlu khawatir aku akan menggunakannya lagi. Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Evil Spirit Warriors selama plus 9 plus 9 plus 9. Kami akan sangat percaya padamu. Anda bahkan lebih jahat dari roh jahat seperti kami. Kali ini, tidak peduli bagaimana Zhu'an mencoba memancing dan mengancam mereka, roh jahat menolak untuk meninggalkan danau. Karena tidak punya pilihan, dia memanggil kembali Taye Suot dan bertanya, Permaisuri kakak, mereka tidak keluar sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Mili menghela nafas dalam-dalam dan berkata, mereka pasti terkejut dengan betapa tidak tahu malu kamu. Cucu Yan dan Kiao Sui Ying juga mengangguk setuju. Sungguh pemandangan langka melihat tiga wanita berdiri di depan yang sama. Petik 2 Petik 2 Zhu'an Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan jika mereka mau mendatangi saya, tidak ada akhirnya bagi mereka jika saya terus memurnikan mereka satu per satu pada tingkat ini, kata Zhu'an. Belum lagi, saya sudah menipu mereka dua kali, jadi bagaimana mungkin mereka bisa jatuh cinta sekali lagi. Pergi dan ambil helm dan tombak di sana, kata Mili sambil mengarahkan pedang Tae ke arah tertentu. Zhu'an dengan cepat bergegas ke sana dan mengambil helm dan tombak yang jatuh di dekat dinding. Butu beberapa saat sebelum akhirnya menyadari. Itu barang milik Zhang Han. Dia segera menyadari apa yang Mili lakukan, dan dia membawa kedua barang itu tepat di tepi danau. Saat itulah siluet Mili bangkit dari Tae Suot, memancarkan udara yang mengesankan layaknya seorang permaisuri sejati. Saya adalah permaisuri dinasti Kin, Mili. Beberapa dari Anda seharusnya pernah melihat saya sebelumnya. Petik 2. Kekacauan segera terjadi di tengah-tengah iblis. Sementara beberapa dari mereka telah melihat Mili secara langsung, mereka dapat mengenali jubah Phoenix hitam yang disulam dengan pola unik dari keluarga kekaisaran yang dia kenakan. Namun, meskipun semua orang mengenalinya, tidak ada satu orang pun yang berlutut untuk menghormatinya. Sebaliknya, mereka mengarahkan tatapan bingung dan waspada padanya. Bab 202, seorang wanita jahat. Kalian semua pejuang pemberani dari dinasti Kin, hanya saja kalian dihianati oleh salah satu dari kalian sendiri dan mati dengan keluhan, kata Mili. Dia berhenti sejenak untuk memeriksa ekspresi marah di wajah mereka sebelum melanjutkan, kamu adalah pilar dinasti Kin, dan kematianmu telah meninggalkan lubang yang menganga di kekaisaran kami. Tidak lama setelah Anda jatuh, Kin besar kami diambil alih oleh para pemberontak biadab itu. Saya sama kesal dan marahnya seperti Anda semua. Kami bukan musuh tetapi sekutu di depan yang sama. Siapakah yang membuat kita semua mengalami kesulitan ini? Petik 2. Zhang, Han. Roh-roh jahat itu melolong serempak saat danau mulai menggelegak. Suara menakutkan mereka bergema dengan keras di dalam olah bawah tanah ini. Zuan sangat terkesan dengan pemandangan di depannya. Roh-roh jahat ini sebenarnya tidak terlalu peka. Mereka ditinggalkan hanya dengan naluri mereka, membuat mereka tidak mampu berbicara. Paling-paling, mereka hanya bisa melepaskan beberapa lolongan yang tidak penting. Namun, entah bagaimana, mereka bisa menyebut nama Zhang Han dengan lantang. Ini menunjukkan betapa mereka sangat membenci pria itu, sehingga namanya terus melekat di benak mereka bahkan setelah kematian mereka. Memang, itu Zhang Han. Kin Agung kita telah mempercayakan harapan kita padanya, tapi dia menghianati istana kekaisaran kita. Demi keselamatannya sendiri, dia memilih untuk menyerah kepada para pemberontak dan mengirimkan kekuatan inti ke kuburan. Dia pantas mati seribu kali lipat. Agung milih dengan kuat. Zuan sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, dia sedikit bersimpati pada Zhang Han di sini. Bagi para prajurit dinasti Kin, dia memang pengkhianat yang telah menikam mereka semua dari belakang, tetapi tidak mungkin dia tidak memilih untuk menjadi penyelamat dinasti Kin daripada menjadi orang berdosa yang menusuk dari belakang jika dia punya pilihan. Dengan keberhasilan sebelumnya di medan perang, musuh politiknya di istana kekaisaran mulai mengkhawatirkan pengaruhnya yang semakin besar dan berusaha memfitnahnya di hadapan kaisar. Itu sudah cukup sulit untuk menghadapi para pemberontak, tetapi dia harus mengawasi punggungnya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memenangkan pertempuran melawan para pemberontak, kemungkinan besar musuh politiknya akan menemukan alasan untuk menjebaknya dan menjatuhkannya. Karena terpojok, dia akhirnya menyerah kepada para pemberontak. Adapun membunuh 200 ribu tentaranya, itu juga bukan idenya. Sebagai seseorang yang sudah menyerah, dia juga tidak dalam posisi untuk menghentikan para pemberontak. Satu langkah yang salah sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkannya ke jurang maut. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Tentu saja, meskipun Zuan sedikit bersimpati dengan Zhang Han, dia tidak sebodoh itu untuk membicarakan semua ini pada saat seperti ini. Dia hanya melihat situasi dengan tenang di sampingnya, penasaran untuk melihat bagaimana Mili akan menyelesaikannya. Beberapa saat yang lalu, aku telah membunuh si pendosa, Zhang Han, dan menuntut pembalasan untuk dinasti Qin dan kalian semua. Mili melirik Zuan, mendesaknya untuk melempar helm dan tombak ke danau. Ini adalah helm dan senjatanya. Zuan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Baik tombak dan helmnya memiliki kilau yang indah yang mengisyaratkan bahwa itu bukan barang biasa. Jika dia melelang, itu pasti akan memicu perang penawaran. Sangat disayangkan untuk membuangnya begitu saja. Namun, ketika dia melihat ke dalam danau dan melihat ratusan ribu mata menatap ke arahnya, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Sambil menghela nafas, dia melemparkan helm dan tombak ke danau dengan ekspresi enggan di wajahnya. Begitu helm dan tombak jatuh ke air, roh-roh jahat itu segera berlari ke depan dengan mata yang memerah. Tampaknya melihat kedua peralatan itu adalah Zhang Han sendiri. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan mengunyahnya. Zuan tercengang. Apa-apaan, tombak dan helm Zhang Han terlihat memiliki level yang sama dengan Tai Swat saat ini. Namun, roh jahat mengunyah mereka dengan gigi mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa tombak dan helm itu benar-benar semakin mengecil dengan kecepatan yang terlihat dan tidak butuh waktu lama sebelum itu benar-benar lenyap dari pandangan. Petik 2.2 Zuan Kemarahan iblis meredah sedikit setelah melahap baju besi dan tombak Zhang Han. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Mili memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, kalian semua telah berubah menjadi roh jahat karena kebencianmu terhadap Zhang Han. Namun, sekarang setelah Zhang Han meninggal, apakah anda benar-benar puas untuk terus hidup dalam keadaan seperti itu, tidak pernah bereinkarnasi. Petik 2. Kata-kata itu membuat roh-roh jahat bergumul sejenak. Jelaslah, ketidakmampuan mereka untuk menemukan kedamaian batin juga menyiksa mereka. Sudah waktunya bagimu untuk melepaskan kegigihanmu dan bereinkarnasi menjadi tubuh baru, kata Mili. Aku akan memberimu uluran tangan. Gerbang kehidupan akan muncul di sini nanti, anda akan bisa dilahirkan kembali setelah anda melewati gerbang. Petik 2. Zuan sedang menonton pertunjukan ketika sebuah formula tiba-tiba terdengar di telinganya. Itu adalah transmisi ki dari Mili. Salurkan peringkat kedua dari sutra asal primordial anda dan wujudkan dengan cara ini sesuai dengan seni kehidupan akhirat. Zuan segera melakukan apa yang diperintahkan, menyalurkan ki primordial dari dunia bersama-sama sambil bergumam, kotoran ke tanah, bumi ke bumi. Mereka yang telah pergi seharusnya tidak berlama-lama di sini. Petik 2. Saat suara militer dengar, gerbang putih tiba-tiba muncul di udara. Awalnya seukuran telapak tangan, tetapi secara bertahap tumbuh lebih besar sebelum akhirnya mencapai ketinggian beberapa meter. Gerbang itu memberikan aura keilahian dan keagungan. Zuan membelalak kagum. Dia belum pernah melihat efek sekeren ini sebelumnya. Jika saya menggunakan ini untuk pamer di masa depan, tidakkah semua orang akan tunduk kepada saya dengan kagum. Pada saat yang sama, dia merasakan perbedaan antara dia dan Mili dalam hal pengalaman. Yang terakhir jelas jauh lebih berpengetahuan daripada dia, mengetahui semua jenis hal yang berbeda. Dia berbalik untuk melihat Mili, hanya untuk terkejut melihat siluetnya telah menghilang tanpa jejak. Tunggu sebentar, apakah dia sudah pergi bersama gerbang kehidupan? Ah, sayang sekali. Kalau saja aku tahu sebelumnya, aku akan mengambil kesempatanku dengan permaisuri kakak perempuan yang cantik. Petik 2, petik 2, Mili. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 555 rage. Kamu benar-benar cabul. Zuan senang mendengar suaranya. Ah, kamu masih di sini. Kamu benar-benar membuatku takut sebelumnya. Kemana kamu pergi? Tentu saja aku sudah kembali ke pedang te. Mengapa saya harus tetap berada di luar setelah gerbang kehidupan dibuka? Saya akan meminta untuk dimurnikan. Jawab Mili dengan ketus. Saat itulah Zuan ingat bahwa Mili telah membuat kesepakatan dengannya karena takut akan kemampuan pemurniannya. Gerbang putih itu tampaknya memiliki semacam kekuatan hisap misterius yang menarik roh-roh jahat keluar dari danau dan melewatinya. Wajah mereka terlihat damai saat mereka melewati gerbang, tampaknya dipenuhi dengan harapan besar untuk kehidupan mereka selanjutnya. Ada lapisan tipis di pintu gerbang, dan roh-roh jahat yang melewatinya akan lenyap tanpa jejak, seolah-olah mereka telah dipindahkan Zuan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan heran, apakah ini akhirat di luar gerbang kehidupan? Tentu tidak, ejek Mili. Hah, Zuan bingung. Kehidupan akhirat adalah sesuatu yang cepat berlalu dan tidak terjangkau. Mungkin ada beberapa ahli kuat di dunia yang memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh manusia biasa. Gerbang kehidupan itu tidak lebih dari manifestasi dari kemampuan pemurnianmu. Roh-roh jahat yang melewatinya hanya akan hancur menjadi bentuk ki yang paling mendasar, jelas Mili. Petik 2. Petik 2. Zuan. Wanita ini terlalu ganas, pidatonya begitu berapi-api bahkan aku jatuh cinta padanya, tapi ternyata itu adalah kebohongan besar. Sepertinya aku harus benar-benar menjaga kewaspadaanku terhadapnya di masa depan, atau aku mungkin akan dijual suatu hari nanti. Tentu saja, ini juga akhir yang adil bagi mereka. Roh jahat tidak berhak atas kedamaian bahkan setelah kematian, tambah Mili. Sungguh aku akan percaya itu. Tapi tentu saja, Zuan tidak sebodoh itu memberitahu roh-roh jahat kebenaran gerbang kehidupan. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini. Cepat dan asimilasi ki primordial yang dipancarkan oleh roh jahat, Mili mengingatkan. Pada pengingatnya, Zuan menyadari bahwa ki primordial di sekitarnya semakin terkonsentrasi seiring dengan disintegrasi roh-roh jahat. Jadi, sambil mempertahankan gerbang kehidupan, dia mengemudikan sutra asal primordial untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sementara itu, Cucu Yan berdiri di sisinya untuk menjaganya. Pada saat yang sama, dia juga mengawasi Kiao Sui Ying, merasa sedikit khawatir untuk yang terakhir karena dia juga mengalami luka parah. Meskipun itu belum menjadi fatal, itu mungkin bisa menimbulkan bahaya baginya jika tidak ditangani terlalu lama. Sayang, aku akan baik-baik saja. Kamu harus mengurus Snow dulu, Zuan membuka matanya dan berkata. Cucu Yan menanggapi dengan anggukan sebelum bergegas ke sisi Kiao Sui Ying. Dia memperhatikan bahwa yang terakhir sudah jatuh ke keadaan setengah sadar, jadi dia dengan cepat memasukkan Qi ke dalam tubuhnya. Meskipun itu tidak semurni Qi primordial, itu seharusnya cukup untuk menyembuhkan lukanya secara perlahan. Beberapa waktu kemudian, mata Kiao Sui Ying perlahan terbuka. Setelah melihat bahwa Cucu Yan yang menyelamatkannya, ada ekspresi rumit di wajahnya sesaat sebelum dia berbisik lembut, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ah Zulah yang menyuruhku menyelamatkanmu, jawab Cucu Yan. Kiao Sui Ying tersenyum lembut sebagai jawaban. Kamu masih sama seperti biasanya. Meskipun menyimpan niat baik di hati, Anda tidak akan mengakuinya. Petik 2 Pipi Cucu Yan sedikit memerah. Hubungan antara mereka berdua sedikit canggung saat ini. Sementara Kiao Sui Ying adalah mata-mata yang dikirim oleh kekuatan musuh untuk menyusup ke klan Cu, entah bagaimana, Cucu Yan tidak dapat membuat dirinya membencinya. Tetapi tentu saja, setelah semua yang telah dikatakan dan dilakukan, mustahil bagi hubungan mereka untuk kembali seperti semula. Setelah beberapa saat ragu, dia mengubah topik dan bertanya, Momo-ngomong, kamu berhubungan buruk dengan Ah Zulah selama ini. Bagaimana kalian berdua menjadi begitu dekat secara tiba-tiba? Petik 2 Jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia sama sekali. Kami hanyalah dua individu yang bekerja dengan tujuan yang sama. Kami kebetulan berbagi sedikit persahabatan dari upaya bersama kami untuk menyelamatkan Anda sebelumnya. Tidak ada yang lain selain itu, jawab Kiao Suiying. Cucu Yan terkeke pelan. Saya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Anda terburu-buru untuk menyangkal kata-kata saya? Petik 2 Wajah Kiao Suiying memanas. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia menemukan detak jantungnya semakin cepat. Apa yang salah dengan saya? Ini tidak seperti aku berbohong atau apapun. Mengapa saya merasa sangat diliputi hati Nurani? Butuh beberapa jam sebelum 200 ribu roh jahat dimurnikan sepenuhnya. Dengan hancurnya ludah jahat terakhir, suhu di aula bawah tanah tiba-tiba tampak meningkat beberapa derajat. Pada saat yang sama, danau hitam itu perlahan berubah menjadi jernih. Zuan menghela napas lega. Dia telah berhasil pulih sepenuhnya dari luka-lukanya yang menakutkan dengan menyerapki primordial, dan dia merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Saat dia menyembuhkan luka-lukanya melalui sutra asal-usul primordial, tubuhnya juga menjalani sesi tempar lengkap. Dia setidaknya dua kali lebih tangguh dari sebelumnya. Faktanya, dia memiliki perasaan bahwa dia bisa menahan serangan kekuatan penuh dari kultifator peringkat kelima tanpa mengalami banyak kerusakan selama yang terakhir tidak memanfaatkan kekuatan elemennya. Dia menunduk untuk melihat Zuan kecil. Dia tidak bisa tidak mengingat betapa terkejutnya dia ketika pertama kali mendengar kisah Lao Ai, satu, menggunakan benda miliknya sebagai poros untuk memutar roda kereta. Namun, sekarang dia melihatnya sekali lagi, sepertinya itu tidak lebih dari permainan anak-anak baginya. Dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bahwa dia hanya menyerap kurang dari setengah kiprimordial sebelumnya. Sebagian besar energi yang dihasilkan oleh kehancuran roh-roh jahat dialihkan ke pedang Taye sebagai gantinya. Zuan menghela nafas pelan dan berkata, permaisuri kakak benar-benar licik. Setelah semua masalah yang saya lalui, ternyata kamu masih menjadi pemenang terbesar dari semuanya. Petik 2. Bab 203, panggil aku Tuan. Sebuah siluet muncul dari Taye Swat, Mili. Dia sebelumnya mengenakan pakaian Zuan, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi jiwa, dia telah kembali ke jubah permaisuri hitam yang dia kenakan sebelumnya. Mengapa dia masih mengenakan pakaian bahkan ketika dia telah berubah menjadi jiwa? Siapa yang dia lindungi? Mili merasa sedikit tidak senang melihat tatapan Zuan. Dia mendengus dengan dingin dan berkata, kau lah yang mendaratkan saya dalam kondisi saya saat ini. Jadi bagaimana jika saya menyerap sedikit energi dari roh-roh jahat itu untuk menyembuhkan jiwa saya? Anda harus ingat bahwa kita sekarang terhubung satu sama lain. Kamu harus berdoa agar jiwaku tetap sehat. Petik 2. Ya ya ya, aku ingin sekali tidak lebih dari permaisuri kakak besar untuk hidup selama puluhan ribu tahun. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa hidup selama-lamanya, jawab Zuan dengan jilat. Ha? Sejak zaman kuno, semua pembudidaya, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak dapat melarikan diri dari nasib penurunan akhirnya. Keabadian sejati terlalu jauh dari jangkauan, kata Mili. Kemudian, dia tiba-tiba mengarahkan tatapan tajam ke arah Zuan dan berkata, selain itu, kamu jelas memiliki wajah anak nakal berumur pendek. Apa gunanya kalau aku satu-satunya yang bisa hidup lama? Petik 2. Tunggu sebentar, apa yang kamu maksud dengan, aku berwajah anak nakal berumur pendek. Protes Zuan dengan marah. Mulutmu itu terlalu pandai menarik kemarahan orang lain. Kamu pasti akan membuat banyak musuh dalam hidupmu, jadi kamu jelas akan berumur pendek, jawab Mili. Sebagai seorang kultifator, bagaimana saya bisa meringkuk ketakutan di hadapan musuh saya? Menurut pandangan saya, musuh saya tidak lebih dari batu asah yang mendorong saya ke tempat yang lebih tinggi. Kata Zuan. Mili terkejut. Aku pasti meremehkanmu. Saya tidak berharap mendengar kata-kata seperti itu dari Anda. Petik 2. Cucu Yan dan berbalik untuk melihat Zuan, terkejut dengan sudut pandangnya terhadap masalah ini. Petik 2. Sementara itu, Kiao Sui Ying sudah terbiasa dengannya. Setelah bertarung bersama dalam tiga segel, dia sudah lama menyadari bahwa Zuan bukan lagi menantu laki-laki sampah dari klan Chu yang dianggap remeh di masa lalu. Tapi Zuan tiba-tiba tertawa dan berkata, tentu saja, seseorang sekeren saya menarik perhatian wanita kemanapun saya pergi. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Mili. Petik 2. Petik 2. Cucu Yan. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Izinkan saya menarik kembali kata-kata yang baru saja saya ucapkan. Dia masih berkulit tebal seperti biasanya. Lupakan, agar Anda setidaknya bisa hidup lebih lama, saya akan mengingatkan Anda di sini. Saya bukan satu-satunya yang mendapat manfaat dari mengasimilasi 200 ribu roh jahat sebelumnya, pedang Tae juga telah diberi makan dengan baik. Itu telah mendapatkan kembali kekuatannya sampai taraf tertentu. Di masa depan, Anda dapat menggunakan domain kerajaan untuk memberikan tekanan pada musuh Anda. Anda akan dapat sepenuhnya menyegel pergerakan kultifator peringkat bawah dan sangat melemahkan kekuatan lawan yang lebih kuat, kata Mili. Zuan sangat senang. Bukankah itu berarti aku akan menjadi tak tertandingi di masa depan? Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Domain kerajaan sangat kuat, tetapi menghabiskan banyak energi setiap kali diaktifkan. Saya rasa Anda hanya dapat mengaktifkannya sekali setiap setengah bulan, jadi saya sarankan Anda menyimpan keterampilan ini untuk saat-saat yang benar-benar putus asa agar Anda tidak menemukan diri Anda tanpa kartu truth ini pada saat-saat yang benar-benar diperhitungkan, jawab Mili. Zuan bisa menerima batasan seperti itu. Lagipula, tidak masuk akal baginya untuk menggunakan keterampilan yang begitu kuat dan kapanpun dia mau. Ah, Anda menyebutkan pembudidaya peringkat rendah dan lawan yang lebih kuat sebelumnya. Apa yang akan dihitung sebagai kultifator peringkat rendah dan apa yang dianggap sebagai lawan yang lebih kuat? Saya perlu tahu detail pastinya, jadi setidaknya saya punya gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan. Petik 2. Aku hanya tahu kehebatan domen kerajaan pedang T.E. di puncaknya. Tak perlu dikatakan, itu masih jauh lebih lemah daripada saat puncaknya, jadi saya juga tidak punya pengukur untuk Anda. Kamu harus mengujinya sendiri dalam pertempuran, jawab Mili. Begitu, Zuan sedikit kecewa mendengar kata-kata itu, tapi dia memutuskan untuk berpikir di sisi baiknya. Itu sudah cukup bagus sehingga dia memperoleh keterampilan kuat lain yang bisa dia gunakan, tidak perlu baginya untuk menjadi terlalu serakah di sini. Dia menoleh ke samping untuk memeriksa Kiaus Weying, hanya untuk menyadari bahwa wajahnya sangat pucat. Jadi, dia dengan cepat bergegas dan bertanya, bagaimana kabarnya? Saya menggunakan kisaya untuk menstabilkan lukanya untuk saat ini, tetapi dia perlu mendapatkan perawatan yang tepat secepat mungkin. Zuan menjentikan pedang Tae dengan tidak sabar dan berkata, kamu bertindak terlalu jauh sebelumnya. Fakta bahwa dia masih bernapas sekarang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aku bersikap lunak padanya, ejek Mili. Zuan mendengus sebagai jawaban sebelum buru-buru menarik Kiaus Weying ke sisinya untuk merawatnya, tapi suara Mili tiba-tiba terdengar saat ini. Apakah Anda berniat untuk memperlakukannya dengan sutra asal primordial Anda? Memang, Zuan bingung kenapa Mili menanyakan pertanyaan ini. Apakah ada masalah dengan itu? Kamu tidak akan bisa melakukannya. Peringkat pertama sutra asal primordial membuat tubuh Anda marah, peringkat kedua memurnikan makhluk jahat, peringkat ketiga menyembuhkan semua racun, dan hanya pada peringkat keempat Anda dapat merawat orang lain. Kamu masih kurang dalam keadaanmu saat ini, jawab Mili. Zuan tercengang, tapi bukankah aku memperbaiki meridian Kicuyan sebelumnya? Wajah Cucuyan memerah setelah mendengar kata-kata itu, dan dia dengan cepat menoleh ke samping dengan canggung, berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengarkan percakapan mereka. Terhadap pertanyaan Zuan, Mili menjawab, itu bukan metode pengobatan konvensional. Anda menggunakan penggabungan Yin Dan yang bersama dengan bakat kelas Transcendent Anda sebagai media untuk melakukan perawatan, tetapi tentunya Anda tidak dapat berpikir untuk melakukannya dengan orang lain untuk menyelamatkan mereka. Mengesampingkan semua masalah lainnya, bagaimana jika pasien Anda laki-laki? Petik 2. Pikiran menabrak seorang pria membuat Zuan bergidik. Mengapa saya ingin memperlakukan seorang pria? Tak perlu dikatakan bahwa saya hanya akan memperlakukan wanita. Saudaraku, kamu tidak boleh menyalahkanku karena tidak berperasaan, hanya saja. Bagaimana aku bisa memaksa diriku untuk melakukannya? Selain itu, tidak semua wanita mau diselamatkan olehmu dengan cara seperti itu. Mili melirik Kiao Sui Ying. Kalau begitu kenapa kamu tidak mencoba bertanya padanya? Zuan menoleh ke Kiao Sui Ying dan bertanya, Snow, kita adalah rekan yang telah bersama-sama menghadapi bahaya. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk menyelamatkan Anda. Bahkan jika saya harus memeras setiap tetesan yang saya miliki, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu hanya agar. Petik 2. Pergi ke neraka. Kiao Sui Ying menyela dengan marah saat dia mengerahkan semua kekuatan yang dia miliki untuk mendorongnya pergi. Cucuyan dengan cepat bergegas untuk mendukung Kiao Sui Ying sebelum mengarahkan tatapan tajam ke Zuan. Bagaimana Anda bisa bercanda pada saat seperti ini? Zuan merasa kesal. Yang ingin saya lakukan di sini adalah menyelamatkannya. Maksudku, aku bahkan rela menghabiskan esensi darahku untuknya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Cucuyan. Petik 2. Petik 2. Kiao Sui Ying. Garis hitam melintas di wajah Mili. Berkali-kali, Anda memperbarui persepsi saya tentang betapa rendahnya kemampuan manusia. Zuan menghela nafas dalam-dalam, meratapi bagaimana tidak ada orang di dunia ini yang bisa berempati padanya. Namun, mengingat fakta bahwa Kiao Sui Ying memang tidak dalam bahaya besar saat ini, tidak pantas baginya untuk melakukan itu dengannya. Meskipun begitu, itu tidak menghalangi dia untuk bergumam dengan enggan. Hef, tidak heran mereka mengatakan bahwa tiga beku tidak akan punya air untuk diminum. Satu. Jika tidak ada dua wanita lain di sampingnya, Snow mungkin baru saja menyerah di sana dan kemudian. Petik 2. Saat itulah Teesuo tiba-tiba terbang ke udara dan menghantam tengkuk Cucuyan dan Kiao Sui Ying dengan keras, menyebabkan keduanya jatuh ke tanah. Cucuyan terlalu sibuk mengurus Kiao Sui Ying dan merenungkan hubungannya yang berubah dengan Zuan sehingga dia benar-benar lengah dari serangan itu. Adapun Kiao Sui Ying, dia terlalu lemah untuk membalas sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena khawatir, Zuan berteriak pada Mili. Dia dengan cepat bergegas ke depan untuk memeriksa kondisi kedua wanita itu, menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa mereka hanya tidak sadarkan diri. Bunuh mereka, perintah Mili dengan dingin. Kamu sedang sakit pikiran, balas Zuan dengan marah. Aku tahu kamu punya hubungan dekat dengan mereka, tapi ikatan antara laki-laki dan perempuan bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan. Anda telah mengungkapkan terlalu banyak rahasia kepada mereka berdua, baik itu bakat kelas transcendent Anda atau sutra asal primordial. Dan jika saya tidak salah, Anda telah mempraktikan sutra Phoenix Nirvana juga, kan? Tanya Mili. Zuan tercengang. Dia menatap Mili dengan waspada saat dia bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Mili terkekeh lembut dengan sedikit kebanggaan di matanya saat dia menjawab, setiap kali kamu terluka, kekuatan fisikmu akan meningkat pesat, baik itu kecepatan atau kekuatanmu, memungkinkan kamu untuk mengerahkan yang jauh lebih besar daripada kultivasi kamu saat ini. Pangkat. Saya telah melihat catatan yang berkaitan dengannya selama saya berada di istana kekaisaran, jadi tidak sulit bagi saya untuk menebak. Petik 2. Zuan terdiam. Wanita ini terlalu kuat dan berpengetahuan. Tidak akan mudah membodohinya di masa depan. Namun, ada satu hal yang masih belum saya mengerti. Sutra Phoenix Nirvana seharusnya tidak memiliki efek kebal. Mengapa saya tidak dapat membunuh Anda sebelumnya? Mili mengerutkan kening dalam-dalam. Terlepas dari semua buku yang dia baca pada masanya, tidak ada yang bisa menjelaskan situasi yang membingungkan ini. Zuan menggaruk kepalanya dengan canggung. The Heires, Ball of Delight adalah alat yang terlalu memalukan sehingga dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membicarakan keberadaannya kepada orang lain. Untungnya, Mili tidak menyelidiki lebih dalam masalah ini. Itu tidak penting. Saya akhirnya akan mengungkap rahasia Anda di waktu yang akan datang. Bagaimanapun, Anda harus memahami betapa berbahayanya jika rahasia Anda terungkap. Baik itu sutra asal primordial atau sutra Phoenix Nirvana, mereka adalah keterampilan terbaik yang bahkan didambakan oleh para ahli terkuat di dunia. Selain itu, Anda harus melakukannya dengan baik untuk tidak lupa bahwa Anda memang memiliki bakat kelas yang luar biasa, dan ada banyak monster tua yang menginginkan daging dan daging Anda. Petik 2 Tentunya orang tidak akan begitu naif dengan berpikir bahwa mereka akan dapat mencapai keabadian dengan memakan daging dari kultifator bakat kelas Transcendent. Tanya Zuan dengan lemah lembut. Bahkan Ying Zheng tidak dapat menahan daya pikat yang datang dari kemungkinan keabadian saat itu, apalagi yang lain. Ekspresi Mili menjadi sedikit rumit saat dia menyebutkan Ying Zheng. Orang-orang itu telah mencapai puncak dunia, memegang otoritas besar dan kekayaan di tangan mereka. Tidak ada yang kurang dari mereka di dunia ini, dan karenanya mereka lebih takut mati daripada siapapun. Bagi mereka, selama masih ada sedikit kesempatan untuk mencapai keabadian, mereka harus mencobanya. Bukannya mereka akan rugi. Jadi, jika mereka mengetahui bahwa Anda memiliki bakat kelas Transcendent, mereka bahkan akan menggiling tulang Anda hingga menelan setiap bagian dari Anda. Petik 2. Zhu An Ngeri mendengar penjelasan Mili. Dia tanpa sadar menjawab, tapi mereka berdua adalah orang yang paling dekat denganku saat ini. Saya tidak berpikir bahwa mereka akan mengungkapkannya kepada orang lain. Petik 2. Ying Zheng juga pria yang paling dekat denganku saat itu, tapi apakah itu menghalangi aku untuk ditikam dari belakang? Balas Mili dengan nada kejam dalam suaranya. Manusia dan perasaan adalah dua hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia. Nasib kita sudah terikat, jadi aku tidak bisa membiarkan bahaya datang kepadamu. Jika Anda tidak mau bergerak, saya akan membungkam mereka sendiri. Petik 2. Taye Swat naik ke langit dan bersiap untuk mengeksekusi kedua wanita itu. Terkejut, Zhu An dengan cepat melangkah ke depan mereka berdua untuk melindungi mereka. Anda tidak bisa begitu saja menyangkal semua perasaan di dunia hanya karena Anda telah dihianati di masa lalu. Selain itu, jika saya harus membunuh dua orang terdekat saya karena hal seperti ini, bagaimana saya akan berbeda dari Ying Zheng? Tentunya Anda tidak ingin menjalani hidup Anda dengan Ying Zheng kedua, kan? Petik 2. Ying Zheng mungkin kejam, tapi dia jauh lebih tegas dan lebih bijaksana daripada Anda. Terlepas dari kata-katanya, pedang Taye perlahan jatuh kembali ke tanah. Tunggu sebentar, kenapa Taye Swat begitu memperhatikan perintahmu? Bukankah aku seharusnya menjadi tuannya yang sebenarnya? Seru Zhu An. Itu karena roh pedangnya masih dalam hibernasi dari luka yang dideritanya saat itu. Dalam beberapa hal, Anda dapat menganggap saya sebagai roh pedang sementara untuk pedang Taye. Petik 2. Oh, kamu adalah roh pedang pedang Taye sekarang. Mata Zhu An berbinar, bukankah seharusnya kau memanggilku, Master? Petik 2. Petik 2. Mili. Bab 205, sulit menyembuhkan kerusakan otak. Mili tidak bisa berkata-kata. Mengapa orang ini tidak beroperasi seperti manusia normal? Kamu berhasil menguasai Mili dengan plus 250 rage. Kalian. Mili mengertakan giginya dengan marah, tapi sebelum dia bisa mengamuk, Zhu An tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tunggu sebentar. Apa yang kamu inginkan? Tanya Mili dengan cemberut, tidak tahu apa yang dia lakukan. Zhu An memanggil keyboardnya dan mulai menggambar lotere sekali lagi. Dia sudah kehilangan lebih dari 30 ribu poin kemarahan di lotere sebelumnya, jadi tidak mungkin dia akan membiarkan sejarah terulang kembali. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan poin kemarahannya segera. Dia tertinggal dengan 84 poin rage sebelumnya, jadi dengan kontribusi baru Mili sebesar 250, jumlah tersebut telah ditambahkan hingga total 334 poin rage, yang berarti dia bisa menggambar 3 kali lagi. Saat ini, dia bahkan merasa mendapat untung di sini. Seperti yang dia duga, dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari 3 hasil imbang. Namun, perasaannya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia merasa jauh lebih santai sekarang setelah dia akhirnya menyingkirkan bendera yang membebani dia. Saya benar-benar tidak boleh membuat sumpah dengan santai di masa depan. Karma menyebalkan. Baiklah, aku kembali. Permaisuri kakak, apa yang kamu katakan tadi? Zuan sedang dalam suasana hati yang baik sehingga senyum tertinggal di bibirnya. Tadi aku akan mengatakan bahwa, Mili setengah jalan ke dalam kata-katanya ketika dia tiba-tiba membeku. Hah? Apa yang akan kukatakan tadi? Gangguan sebelumnya telah membuatnya kehilangan tempo. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia ingat apa yang akan dia lakukan. Huff, apa kau tidak tahu lebih baik dari orang lain kenapa aku menyegel kontrak hidup dan mati denganmu? Memikirkan hal itu membuatku marah. Jika Anda berani mengangkat masalah ini untuk meremehkan saya di masa depan, saya tidak akan membiarkan Anda lolos dengan mudah. Petik 2 Ada sedikit jeda saat Mili bertanya-tanya apakah ancamannya terlalu samar untuk dianggap serius, jadi dia menambahkan, aku mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa dengan mudah mematahkan anggota tubuhmu. Anda harus dipukuli untuk meningkatkan kultivasi Anda, jadi saya sebenarnya membantu Anda di sini. Hem, setelah memikirkannya, saya benar-benar tergoda untuk mencobanya. Petik 2 Menyadari bagaimana mata Mili menatap ke arah anggota tubuhnya, Zuan mundur ketakutan. Dia dengan cepat menjawab, T tidak perlu mencobanya. Saya percaya kata-kata Anda, saya benar-benar percaya. Ah benar, saya punya pertanyaan untuk Anda. Jika Ying Zheng tahu maksud untuk berurusan denganmu, mengapa dia tidak memurnikanmu begitu saja daripada membuat segel yang rumit? Petik 2 Pemurnian sutra asal primordial hanya bekerja pada jiwa. Saya dilindungi oleh tubuh saya saat itu, jadi mengapa saya takut dengan pemurniannya? Mili mendengus. Zuan bingung. Tapi dia bisa saja membunuhmu dan memurnikan jiwamu setelahnya. Bukan. Maafkan kejujuran saya, tetapi Anda harus lebih lemah dari Ying Zheng. Bukan. Tentunya dia harus punya cara untuk membunuhmu. Kan. Petik 2 Sejauh ini Mili tidak jelas tentang masalah ini, tetapi mungkin karena nasib mereka saling terkait sekarang, dia memilih untuk menguraikan lebih dalam masalah kali ini. Dia orang yang keras kepala. Dia ingin saya tunduk kepada saya, tetapi bagaimana saya bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena itu, saya mengakui bahwa dia mungkin menyelamatkan saya karena hubungan pasangan kami. Tidak lama setelah pertarungan kami, Ying Zheng tiba-tiba mati, jadi saya akhirnya terjebak di segel saya. Petik 2 Zuan memperhatikan keanehan dalam ekspresi Mili ketika dia membuat pernyataan itu, seolah dia mengenang masa lalu. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa yang terakhir sengaja menyembunyikan sesuatu darinya. Dia tahu bahwa penyelidikan lebih lanjut tidak akan membuat Mili mengungkapkan informasi apapun yang tidak dia inginkan, jadi dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu untuk saat ini dan hanya menanyakannya setelah mereka semakin dekat satu sama lain. Anda menyebutkan bahwa Zhang Han menggunakan aura yang tersisa dari segel penindasan jiwa untuk menyegel 200 ribu roh jahat bersama dengan Xiang Yu. Sejak Xiang Yu datang ke Mausolem ini, mengingat kebencian yang dimilikinya terhadap keluarga Kekaisaran, tidak masuk akal baginya untuk mengampuni Anda, tanya Zuan. Kamu secara mengejutkan tahu sedikit tentang Xiang Yu. Mi Li terkejut. Memang, Xiang Yu memiliki kebencian yang besar terhadap dinasti Qin. Dia membunuh tentara Qin yang menyerah saat itu, membakar istana, dan menjarah Xiang Yang, satu, sesuka hatinya. Ketika dia mengetahui keberadaan saya dari Zhang Han, dia ingin menyentuh saya juga. Petik 2. Ada sedikit kemarahan dalam suara Mi Li saat dia berbicara. Dia sudah lama mendengar tentang kecantikanku, dan identitasku sebagai permaisuri dinasti Qin juga memicu keinginannya untuk menaklukkan. Dia mulai memikirkan hal-hal kotor tentang saya. Dia memulai dengan mengungkapkan kekagumannya padaku di istana bawah tanah, dan akhirnya, dia menyerah padanya dan mencoba untuk membatalkan segel penekan jiwa. Petik 2. Zhu Han terkejut. Mengingat kekuatan Xiang Yu, bahkan Soul Suppression Soul seharusnya tidak bisa menghentikannya, kan? Di dunia sebelumnya, Xiang Yu dikenal sebagai jenderal kuat yang terkenal karena kehebatan bela dirinya. Di dunia kemampuan supernatural ini, bukankah Xiang Yu akan menjadi kultifator yang sangat kuat? Kamu salah tentang itu. Xiang Yu memang orang yang sangat kuat, segel manusia dan segel bumi tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia mampu mengatasi cobaan jauh lebih cepat dari kamu, jawab Mili. Zhu Han menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Maksud saya, tidak ada ruginya bagi seorang tokoh sejarah legendaris, bukan? Namun, dia gagal di Heaven's Cell. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak dapat melawan keinginan surga. Selain itu, dia sepertinya menemui masalah di luar, jadi dia akhirnya tidak pernah kembali ke mausolem ini. Karena alasan itulah saya berpikir bahwa segel surga penuh dengan bahaya. Jika bahkan seseorang yang sekuat siang Yu tidak dapat melanggarnya, saya tidak dapat mengatakan bahwa saya menanggung harapan untuk kultifator peringkat ketiga seperti Anda. Namun, Anda benar-benar berhasil-berhasil di tempat dia gagal. Mungkin itu kehendak surga yang bermain di sini, kata Mili dengan prihatin sebelum dia terkeke pelan. Tapi dia tiba-tiba teringat bagaimana dia telah dibelenggu ke dalam sangkar lain segera setelah dilepaskan, dan raut wajahnya berubah menjadi mengerikan sekali lagi. Sepertinya akulah yang dipilih oleh surga, kata Zuan dengan gembira. Kegembiraannya semakin memicu ketidaksenangan Mili. Huff. Jika bukan karena T.S. Watt yang menderita kerusakan para akibat usaha siang Yu untuk membuka segel saat itu, itu pasti akan jauh lebih sulit bagimu. Petik 2. Zuan sama sekali tidak berpikir itu masalah besar. Fakta bagaimana semuanya berjalan baik meskipun ada banyak rintangan yang menumpuk terhadap saya menunjukkan bahwa ini adalah pekerjaan takdir yang bermain di sini. Tidakkah Anda merasa menarik bagaimana kultifator peringkat ketiga seperti saya dapat mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh siang Yu yang kuat? Petik 2. Mili sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Dia bergumam pelan, takdir, iya. Dia butuh waktu lama sebelum dia menyadarinya dan berkata, kamu telah menanyakanku beberapa pertanyaan untuk beberapa waktu sekarang. Sudah waktunya bagi Anda untuk menjawab pertanyaan saya sekarang. Petik 2. Kakak Permaisuri, jangan ragu untuk menanyakan apapun dariku. Aku akan menjawab keraguanmu dengan kemampuan terbaikku. Jawab Zuan sambil tersenyum. Untuk beberapa alasan, Mili merasa Zuan akan membuat kebohongan. Dari mana Anda mendapatkan sutra Phoenix Nirvana? Yah, aku menerimanya dari seorang lelaki tua misterius. Karena dia terikat dengan Mili dalam kontrak hidup dan mati sekarang, tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan ini darinya. Dia pasti akan mengetahuinya begitu mereka kembali ke Cumanor. Selain itu, Mi tua selalu memberinya perasaan yang menyeramkan, jadi sebaiknya dia membicarakan masalah ini dengan Mili. Mili mengerutkan kening. Apakah dia ayahmu atau kakekmu? Petik 2. Petik 2. Zuan. Mengapa saya merasa seperti dimarahi di sini? Tidak keduanya. Jika dia tidak berhubungan denganmu, kenapa dia mempersembahkan seni rahasia yang begitu kuat untukmu? Ini sejelas hari dia merencanakan sesuatu, ejek Mili. Zuan juga memiliki pemikiran yang sama, tapi dia tidak bisa membayangkan apa yang dia idam-idamkan oleh Mi tua itu. Apakah itu penampilanku? Anda tahu? Saya memiliki perasaan yang kuat bahwa saya yang dipilih oleh surga, protagonis dunia. Saya merasa wajar saja jika para ahli yang kuat ingin memberikan semua keterampilan mereka kepada saya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Mili. Dia menatap Zuan dengan mata menyipit sejenak sebelum bertanya, apakah kau gila? Petik 2. Tanda-tanya-tanya-tanya-tanya Petik 2. Zuan. Kau lah yang gila. Seluruh keluargamu gila. Jika ada yang salah dengan kepalamu, kamu harus segera memberitahuku. Saya mungkin seorang runemaster, tapi saya cukup ahli dalam kedokteran juga. Saya mungkin bisa mengobati penyakit Anda sebelum menjadi terlalu parah. Sudah menjadi rahasia umum di antara dokter bahwa mereka yang memiliki masalah mental cenderung paling sulit diobati, kata Mili. Petik 2. Petik 2. Zuan. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, tunggu sebentar, kamu juga seorang dokter. Tentu saja, jawab Mili dengan bangga. Saat itu, dinasti Kin menaklukkan seluruh dataran tengah dan mengumpulkan koleksi buku dari semua negara yang dianeksasi ke dalam istana kekaisarannya. Saya akan menelusuri buku-buku itu kapanpun saya punya waktu. Akhirnya, saya berhasil menyatukan pengetahuan saya tentang rune dan obat-obatan bersama untuk menciptakan jalan baru untuk diri saya sendiri. Bisa dibilang saya masih lumayan di bidang kedokteran. Petik 2. Meskipun Mili mengatakan bahwa dia hanya layak, ada ekspresi yang sangat bangga di wajahnya yang berteriak, puji aku, sembah aku. Karena kamu seorang dokter, kamu harus cepat-cepat merawat Snow. Zuan sangat gembira. Mili ternyata menjadi harta yang jauh lebih besar dari yang dia duga. Wajah Mili langsung menjadi dingin. Saya tidak membawa ramuan obat atau pil. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menyelamatkan saya? Petik 2. Cek, sepertinya kamu tidak sekuat yang aku kira. Zuan mendecahkan lidahnya. Kamu tidak perlu mencoba membuatku marah, jawab Mili. Aku bisa merawatnya jika situasinya benar-benar membutuhkannya, tapi aku berada dalam kondisi yang terlalu lemah saat ini. Tidak mudah bagi saya untuk sembuh sedikit melalui roh-roh jahat itu, jadi mengapa saya harus mengorbankan diri saya untuk seorang wanita yang tidak berhutang apa-apa kepada saya? Selain itu, dia tidak dalam bahaya besar. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengonsumsi ramuan atau pil pemulihan vitalitas, dan dia akan dapat dengan mudah melakukan pemulihan penuh. Petik 2. Zuan juga menyadari bahwa dia telah gagal menilai situasi dengan benar karena kekhawatirannya, tetapi tetap saja, dia tidak akan kehilangan sindiran ini. Saya masih berpikir bahwa keterampilan Anda sebagai dokter tidak seberapa. Jika tidak, bagaimana Anda bisa dihabisi oleh racun dengan begitu mudah? Petik 2. Mili benar-benar marah kali ini. Bocah bodoh? Apa yang kamu tahu? Air mata merah Lady Siang bukanlah sesuatu yang harus ada di dunia fana. Itu adalah sesuatu yang bahkan dapat membunuh Earth Immortal. Jika bukan karena pengetahuan saya tentang rune dan obat-obatan yang memungkinkan saya untuk menarik jiwa saya keluar dari tubuh saya, saya pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Anda berhasil menjebak Mili untuk plus 512 Rage. Zuan tercengang. Dia tidak berpikir bahwa racun itu begitu kuat. Sayang sekali Zhang Han telah menggunakan tetesan terakhir, atau dia akan dapat dengan mudah melenyapkan siapapun yang memiliki racun di tangan. Mili merasa dia akan mendapat serangan jantung segera jika dia terus berbicara dengan Zuan, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya sama sekali. Dia berpaling ke tentara terakota dan berkata, kamu telah bekerja keras. Jika bukan karena kalian semua berjuang dengan gagah berani untuk memberi kami waktu, kami tidak akan bisa mengalahkan roh-roh jahat itu dengan mudah. Petik 2. Para prajurit terakota tersentuh mendengar kata-kata itu. Mereka telah menjaga olah bawah tanah ini selama lebih dari seribu tahun sekarang, dan mereka akhirnya diakui atas usaha mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat terhormat bagi mereka. Sekarang Zhang Han sudah mati dan dinasti Qin telah jatuh, kamu akan melayaniku mulai sekarang dan seterusnya, kata Mili sambil menatap ke bawah pada tentara terakota dengan aura anggun. Para prajurit terakota itu saling memandang dengan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru berlutut untuk membungkuk padanya. Ini adalah sikap penghambaan di dinasti Qin. Zuan sangat senang melihat ini. Tidakkah saya bisa melakukan apa yang saya inginkan dengan ini? Aku akan meminta Mili untuk mengirim tentara terakota itu melawan siapapun yang berani menyeberangiku. Ah, sepertinya aku terlahir untuk menjadi seorang Moklor. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, situasi yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Niat membunuh melintas di mata Mili saat dia mengangkat tangannya, dan pedang Tae tiba-tiba menyapu tentara terakota dengan momentum yang luar biasa. Tentara terakota yang tidak dijaga itu dipotong menjadi dua dalam sekejap. Bab 206, Kemampuan. Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2. Zuan. Matanya hampir melotot saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Hanya beberapa saat yang lalu mereka berjanji setia padamu, tapi kau langsung membunuh mereka. Bagaimana dengan pasukan tentara terakota saya? Aku belum berhasil memamerkannya. Seolah merasakan keraguan Zuan, Mili melirik Cucu Yan dan Kiao Sui Ying dan berkata, Hanya karena akunmu aku menyelamatkan mereka, atau mereka akan mengalami nasib yang sama dengan tentara terakota itu. Mengapa kamu membunuh mereka? Mereka sudah berjanji setia padamu. Seru Zuan. Loyalitas. Ejek Mili. Itu hanya kata yang terdengar indah yang orang-orang ucapkan demi itu. Jika Anda tidak ingin dihianati oleh bawahan Anda, Anda perlu menawarkan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Sayang sekali saya tidak dapat memastikannya dalam kondisi saya saat ini, dan saya juga tidak dapat membawa mereka. Karena itu masalahnya, sebaiknya aku membunuh mereka dan mengakhirinya agar mereka tidak membocorkan rahasiaku di masa depan. Petik 2. Kamu membunuh mereka semua karena itu. Zuan merasa ngeri. Mereka bahkan tidak bisa berbicara. Bagaimana mereka bisa membocorkan rahasia Anda? Petik 2. Mereka telah menyaksikan semua yang terjadi di sini. Bahkan jika mereka tidak bisa berbicara, tidak mungkin saya bisa membiarkan mereka terus hidup di dunia, kata Mili. Aku lebih suka menjadi orang yang menghianati orang lain daripada dihianati. Petik 2. Petik 2. Zuan. Kakak, kenapa kau bahkan mengeluarkan kata-kata terkenal cao-cao juga? Namun, kejadian ini membuatnya menyadari bahwa dia dan Mili hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Dia telah pindah dari dunia modern, dan meskipun dia sedikit rakus, penuh, dan tampan, dia tetap orang baik secara keseluruhan. Kecuali seseorang mengancam hidupnya, dia tidak akan sampai mengambil nyawa seseorang. Namun, dunia kultivasi adalah tempat yang kejam di mana setiap orang dilahirkan tidak setara. Mereka yang lahir di klan bangsawan atau memiliki bakat kultivasi yang luar biasa jauh lebih diistimewakan daripada rekan-rekan mereka, dan posisi superior mereka membuat mereka memandang rendah orang-orang di bawah mereka. Mili adalah salah satu contohnya. Dia dulunya adalah permaisuri agung dari sebuah dinasti, dan tidak ada yang berani melewatinya. Hal itu akhirnya memunculkan sudut pandang egocentris dalam dirinya. Menyadari ekspresi mengerikan di wajah Zuan, Mili mendengus. Apakah kamu laki-laki atau bukan? Aku pikir kamu adalah orang yang menentukan dari caramu bertarung sebelumnya, tapi kamu jauh lebih merepotkan daripada yang aku kira. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya dengan getir. Bagaimana bisa sama? Itu normal untuk pergi keluar dalam pertarungan melawan musuh, tapi saya tidak bisa memaksa diri saya untuk menjadi kejam terhadap mereka yang belum pernah menunjukkan permusuhan kepada saya sebelumnya. Petik 2. Naif. Mengevaluasi Mili. Ada banyak jenderal muda terkenal yang memiliki pemikiran yang sama denganmu. Mereka mampu menaklukkan medan perang, tetapi mereka akhirnya ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang iri pada mereka dan kehilangan nyawa mereka. Aku tidak peduli dengan kebodohanmu, tapi nasib kita sekarang terikat. Aku tidak akan membiarkanmu berjalan mengikuti jejak mereka seperti orang tolol. Petik 2. Zuan terdiam. Dia tahu bahwa kata-kata Mili memang masuk akal bagi mereka, tapi dia masih tidak bisa menerima pandangan dunianya. Mili juga tidak tertarik untuk mengajarkan filosofi kepada Zuan karena dia mengubah topik. Keduanya akan segera bangun. Anda harus tahu lebih baik dari orang lain apa yang harus dan tidak boleh Anda katakan di hadapan mereka. Jiwaku telah menderita cukup banyak kerusakan hari ini, dan sepertinya racun dari air mata merah nyonya siang masih mempengaruhiku. Saya perlu hibernasi untuk jangkau waktu yang lama untuk memulihkan diri, jadi jangan ganggu saya kecuali ada sesuatu yang penting. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia kembali ke Taya Swat. Sesaat kemudian, suaranya yang khawatir terdengar sekali lagi, Bocah, pastikan kamu tidak mati sembarangan kali ini. Anda harus tahu bahwa Anda memiliki dua nyawa saat ini. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zuan. Penggunaan frasa. Jangan khawatir. Saya mungkin memiliki banyak kekurangan, tetapi saya memiliki satu kekuatan, dan itu adalah ketakutan akan kematian. Petik 2. Zuan mungkin satu-satunya di dunia yang bisa secara terbuka membanggakan ketakutannya akan kematian. Dia menunggu sebentar, tapi dia tidak mendengar jawaban apapun dari Mili. Setidaknya katakan sesuatu. Tidak sopan jika Anda tidak menanggapi saya. Petik 2. Terlepas dari balasannya, dia tidak berniat benar-benar menggunakan T.S. Watt untuk meminta pesan perpisahan sentimental dari Mili. Sebagai gantinya, dia dengan cepat bergegas untuk memeriksa cucu Yan dan Kiao Sui Ying. Keduanya berangsur-angsur terbangun dengan sedikit erangan. Bagaimana perasaanmu? Zuan memandang mereka berdua dengan cemas. Meskipun Mili telah menjaminnya berkali-kali bahwa mereka baik-baik saja, dia merasa sulit mempercayainya setelah melihat betapa kejamnya dia. Begitu cucu Yan membuka matanya, dia melihat bahwa dia sedang berbaring di pelukan seorang pria dan segera menegang. Dia secara naluriah mendorongnya sebelum melesat ke samping. Terlepas dari gerakan paniknya, rambut dan jubahnya yang berkibar masih sangat indah. Seperti yang diharapkan dari istriku, dia terlihat cantik tidak peduli apa yang dia lakukan. Tetapi sementara saya mengakui bahwa anda cantik, anda tidak bisa begitu saja memunggungi saya seperti itu. Saat itulah cucu Yan menyadari bahwa itu adalah Zuan, dan dia secara retrospektif merasa bahwa reaksinya agak berlebihan. Wajahnya memerah karena malu. Maafkan aku, aku tidak tahu itu kamu. Zuan merasa sedikit lebih lega setelah mendengar kata-kata itu. Tidak apa-apa, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi sebelumnya? Petik 2 Wajah cucu Yan semakin memerah saat dia memalingkan muka dan bergumam. Apa terjadi sesuatu? Petik 2 Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Petik 2 Zuan Mili membodohiku. Bisakah kalian berdua memikirkan pasien yang terluka parah yang tergeletak di sampingmu? Gerutu Kiao Suiing Suara dendamnya membuat Zuan merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, dia hanya terluka karena dia salahku. Aku akan membawamu keluar sekarang untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan obat penyembuhan dari siswa lain. Petik 2 Hmm, jika saya mengingatnya dengan benar, Anda juga terluka parah sebelumnya. Anda terlihat baik-baik saja sekarang. Aneh, kata Kiao Suiing dengan intrik. Zuan memperhitungkan bahwa hilangnya ingatan ini mungkin karena dia melupakan sutra asal-usul primordial, jadi dia mencoba bertanya, apakah kamu ingat bagaimana aku terluka? Tentu saja, Anda berada di tengah-tengah menyelamatkan saya ketika Hmm, Kiao Suiing tiba-tiba membeku. Tunggu sebentar, kenapa aku tidak bisa mengingat siapa yang menyakitimu. Cucu yang juga menekan pelipisnya saat dia merasakan ada beberapa celah dalam ingatannya. Zuan dengan cepat menertawakannya dan berkata, Hahaha, siapa lagi itu? Itu adalah roh jahat dan tentara terakota yang menyakiti saya. Petik 2 Apakah Anda berhasil mengusir roh jahat dan tentara terakota? Cucu yang tercengang. Orang harus tahu bahwa ada 200 ribu roh jahat dan tentara terakota itu juga bukan penurut. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu ingin tahu? Panggil aku suami dan aku akan memberitahumu. Zuan tidak bisa memikirkan alasan untuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan milih untuknya, jadi dia hanya bisa mencoba mengalihkan topik ke tempat lain. Cucu yang memalingkan muka dan mengabaikannya. Ayo keluar dulu. Memperlakukan salju diutamakan di sini, kata Zuan sambil menarik Kiao Sueying ke dalam pelukannya dan menggendongnya. Turunkan aku. Gendongan putri yang tiba-tiba membuat pipi pucat Kiao Sueying memerah sekali lagi. Berhenti merontah. Lukamu akan terbuka lagi, Zuan mengingatkan. Kamu sudah memberikan hal yang paling berharga dalam hidupmu kepadaku, jadi tepat bagiku untuk membantumu di sini. Sepertinya kamu masih punya hati nurani. Kiao Sueying berpikir bahwa kata-kata Zuan masuk akal. Dia memang menggunakan takdir setengah hidupnya padanya, jadi itu tepat baginya untuk melakukan sebanyak ini untuknya. Lagi pula, dia telah dibawa dalam posisi yang lebih memalukan kembali di Earthseal. Di sisi lain, Zuan menundukkan kepalanya sambil merenung. Dia dengan sengaja mengajukan pertanyaan untuk menyelidiki seberapa banyak yang diingat Kiao Sueying, dan dia menghela nafas lega setelah mendengar jawabannya. Namun, Cucu Yan benar-benar tercengang oleh kata-kata itu. Hal paling berharga dalam hidupnya, bukankah hal yang paling berharga bagi seorang wanita sudah jelas. Bagaimana situasi dengan keduanya? Dia baru saja melakukan itu padaku. Lalu dia tiba-tiba pergi untuk berhubungan dengan Snow setelah itu. Meskipun Cucu Yan telah bertunangan dengan Kiao Sueying dengannya saat itu, dia masih merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman dengan situasi saat ini. Zuan memimpin dengan Kiao Sueying dipelukannya. Kenapa kamu begitu ringan? Anda harus makan lebih banyak daging. Tubuhmu tidak akan tumbuh dengan baik jika kamu hanya mengunyah biji melon. Petik 2. Saya tidak suka daging. Lagi pula, apa yang salah dengan biji melon? Protes Kiao Sueying dengan ketidakpuasan. Ah, aku lupa bahwa kamu adalah iblis wanita, Goda Zuan. Kaulah yang merupakan iblis wanita pohon. Seluruh keluargamu adalah iblis wanita. Raung Kiao Sueying sebagai jawaban. Cucu Yan memperhatikan bahwa meskipun mereka berdua bertengkar seperti biasa, tidak ada ketegangan dan permusuhan dalam interaksi mereka. Dia terkeke pelan pada interaksi mereka sebelum tiba-tiba menjadi linglung. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa masuk ke dalam percakapan mereka. Ada apa dengan perasaan canggung melihat mereka berdua di depanku? Bagaimana Anda bisa membersihkan roh-roh jahat itu? Tanya Kiao Sueying. Baiklah, saya mencerahkan mereka dengan kata-kata saya. Mereka sepakat bahwa tidak baik bagi mereka untuk terus hidup seperti itu, jadi mereka rela membuang diri mereka ke dunia, jawab Zuan sambil tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku. Kiao Sueying mendengus. Zuan mengangkat bahu sebagai jawaban. Dia tidak benar-benar berbohong karena roh jahat memang tertipu oleh kata-kata Mili. Saat itulah siluet putih tiba-tiba melintas di atas mereka. Cucu yang berlari di depan mereka. Menyadari tatapan ragu mereka, dia menjawab dengan dingin, masih ada beberapa tentara zombie yang tertinggal di depan. Aku akan membersihkan jalannya. Petik 2. Zuan melirik T.E. Swot yang dia bawa di punggungnya saat dia berbicara, sebenarnya, itu tidak perlu. Saya seorang pria yang membawa aura kerajaan. Zombie-zombie itu akan lari di hadapanku. Petik 2. Dia ingat Mili menyebutkan bahwa pedang T.E. memiliki efek menekan tentara trakota, dan dia pikir itu akan bekerja pada tentara zombie yang lebih lemah di atas juga. Petik 2. Petik 2. Cucu yang. Petik 2. Petik 2. Kiao suing. Orang ini tidak bisa berhenti membual, iya. Saat kelompok itu kembali ke atas, tentara zombie yang berkeliaran di daerah itu dengan cepat berkumpul di sekitar mereka seperti hiu yang menangkap bau darah. Cucu yang mengayunkan pedangnya ke arah mereka, melepaskan ledakan es yang mengubahnya menjadi patung es. Zuan tercengang. Sayang, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa peringkat kultivasi Anda saat ini? Petik 2. Saya berada di peringkat 6 puncak. Berkat Evanescen Lotus kau memberiku makan. Cucu yang tiba-tiba tersentak saat menyadari sesuatu. Dia berbalik untuk melihat dia dengan rasa ingin tahu saat sebuah pertanyaan masih ada di ujung lidahnya, tetapi wajahnya langsung memerah dan dia mendapati dirinya tidak dapat mengajukan pertanyaan itu. Kiao Sui Ying, sebaliknya, lebih liberal. Dia langsung bertanya, Momo-mong-mong, kamu seharusnya tidak kompeten di bawah sana, kan? Mengapa Anda tiba-tiba mampu, lagi? Petik 2. Bab 207, Anda benar-benar berusaha keras untuk menggoda Anda. Wajah cerah cucu yang diwarnai merah, dan dia mulai gelisah saat mendengar kata-kata itu. Petik 2. Petik 2. Zuan. Sebagai seorang wanita, tidakkah kamu merasa malu untuk menanyakan hal seperti itu? Apa yang Anda maksud dengan saya tidak mampu? Saya selalu mampu, oke. Raung Zuan dengan marah. Heh. Ucapannya disambut dengan gulungan mata dari Kiao Sui Ying. Silahkan, kita semua di sini tahu kebenaran lebih dari siapapun. Cucu Yan akhirnya angkat bicara, Tabib Surgawiji telah memeriksa kondisinya dan memberinya resep obat untuk menyembuhkannya. Bahan utamanya adalah Evanescen Lotus. Petik 2. Maksudmu Evanescen Lotus legendaris yang dapat meningkatkan budidaya kultifator dengan langkah demi langkah untuk setiap kelopak bunga yang dikonsumsi. Kiao Sui Ying sangat terkejut. Dia memberikan itu padamu. Sebagai seorang kultifator, dia tahu lebih baik daripada siapapun yang kesulitan dalam meningkatkan kultifasi bahkan satu langkah pun, terutama ketika seseorang mencapai tahap selanjutnya. Satu kelopak bunga bisa mengimbangi kerja keras bertahun-tahun yang dibutuhkan seseorang untuk membuat terobosan. Jika seorang pembudidaya tingkat tinggi mengkonsumsinya, itu dapat dengan mudah mengimbangi kerja keras selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Itulah betapa hebatnya harta Evanescen Lotus. Cucu Yan mengangguk sebagai tanggapan saat dia melihat Suan dengan tatapan lembut di matanya. Rumor mengatakan bahwa Evanescen Lotus memiliki sembilan kelopak bunga. Berapa banyak yang dia berikan kepadamu? Tanya Kiao Sui Ying. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia ingat pernah mendengar tentang Evanescen Lotus dari Zhang Han, hanya saja dia terlalu terpengaruh oleh pengkhianatan Sikun dan penderitaannya yang menyedihkan sehingga dia secara naluriah mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya. Dia memberikan semuanya padaku. Mengingat bagaimana Suan memberinya kelopak bunga dari mulut ke mulut, suaranya menjadi lebih hening dan lirih. Kiao Sui Ying melirik Suan dengan tatapan rumit di matanya saat dia berkata, kamu benar-benar berusaha keras untuk memenangkan hati Nonacu. Dia telah memasuki istana bawah tanah bersama dengan mereka, tetapi dia akhirnya menghabiskan nasib setengah hidupnya yang paling berharga dan kehilangan setengah dari umurnya sedangkan Cucu Yan memperoleh Evanescen Lotus dan tumbuh dengan hampir satu peringkat kultivasi keseluruhan. Ada apa dengan kontras yang begitu besar ini? Mengapa hidup saya sangat sulit? Merasakan suasana hati Kiao Sui Ying yang sedih? Zuan berkomentar, jangan merasa itu tidak adil. Aku juga menyerah banyak untukmu. Petik 2 Saya menggunakan puluhan ribu rage poin di sana, dan itu belum termasuk kerugian yang saya hasilkan dari The Buff tiga kali tidak menarik sama sekali. Jika tidak, saya mungkin baru saja mendapatkan sesuatu yang kuat atau keren dari ini. Kiao Sui Ying tidak senang saat dia bertanya-tanya apa yang telah Zuan berikan untuknya. Tapi tiba-tiba, dia teringat obat misterius yang dia sulap entah dari mana yang menyelamatkan hidupnya. Meskipun dia tidak menjelaskannya secara eksplisit padanya, dia tahu bahwa semakin berharga sesuatu di dunia ini, semakin sulit untuk mendapatkannya. Tanpa ragu, dia harus membayar mahal untuk mendapatkan obat yang begitu manjur. Ingatannya sedikit samar saat ini, tetapi dia mendapat kesan bahwa dia menghadapi lawan yang sangat menakutkan ketika Zuan bergegas maju untuk berdiri di depannya dan melindunginya. Pikiran seperti itu mengembalikan ekspresi lembut di wajahnya. Namun, saat matanya menyapu cucuyan, ekspresi wajahnya menjadi suram. Tapi itu sudah terlambat, mereka sudah menjadi pasangan. Betapa takdirnya ini, andai saja mereka berdua tidak menyelesaikan pernikahan mereka lebih awal. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Kyao Suiying saat dia berkata, tunggu sebentar. Nonacu adalah orang yang memakan Evanescen Lotus, kan? Bagaimana Anda bisa pulih? Petik 2. Orang ini tidak bisa melakukannya denganku, tapi dia bisa melakukannya dengan Nonacu. Saya bertemu dengan pertemuan kebetulan lainnya di segel dan kebetulan melepaskan segel saya, jawab Zuan samar-samar. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Bukankah memalukan bagi wanita muda sepertimu untuk membicarakan hal-hal seperti itu? Petik 2. Kyao Suiying memalingkan muka. Dia memang merasa sedikit malu tentang ini semua. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan di benaknya. Aku memasuki segel dengannya juga, tapi aku tidak ingat dia tersandung pada pertemuan kebetulan. Adapun Cucuyan, meskipun dia secara resmi istrinya, hubungan mereka masih dalam posisi canggung pada saat ini, tidak menyebutkan bahwa mereka baru saja melakukan itu sebelumnya pada. Tidak mungkin dia bisa memaksa dirinya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang masalah ini. Jadi, ketiganya terus berbaris dengan merenung. Cucuyan masih waspada, khawatir bahwa lebih banyak tentara zombie akan muncul di jalan keluar mereka, tetapi yang mengejutkan, tentara zombie itu memastikan untuk menjauhi dia. Apakah mereka bersembunyi sebelumnya karena mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan saya? Seharusnya tidak begitu. Mereka seharusnya tidak cukup pintar untuk melakukan panggilan seperti itu. Cucuyan bingung. Saat itulah dia mendengar Zuan bertanya, Snow, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Kiao Sweying menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil mendesah, saya juga tidak tahu. Karena kamu sudah melihat warna asli Sikun, kamu harus kembali bersama kami ke klan Chu. Kami akan menyambut Anda kembali, kata Cucuyan. Zuan mengangguk setuju. Memang, lagi pula kau sudah bertunangan denganku, jadi tidak masuk akal bagimu untuk tinggal di tempat lain. Bagaimanapun, kami sudah saling menghangatkan, saya percaya bahwa Anda tidak akan memiliki masalah untuk menghangatkan tempat tidur saya di masa depan juga. petik 2 petik 2 petik 2 petik 2 Kiao Sweying petik 2 petik 2 Cucuyan Anda berhasil menguasai Kiao Sweying untuk plus 250 rage. Anda berhasil menguasai Cucuyan untuk plus 250 rage. Orang ini, apakah kepalanya ditendang oleh keledai atau semacamnya? Kiao Sweying mengabaikannya dan menoleh ke Cucuyan, berkata, terima kasih atas tawaran Anda, Nonacu. Saya menghargai niat baik Anda, tetapi masih banyak hal yang harus saya bersihkan setelah memutuskan hubungan saya dengan klan Si. petik 2 Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Cucuyan sangat menyadari bahwa klan yang kuat memiliki banyak cara untuk mengendalikan bawahan mereka, seperti menggunakan kerabat mereka sebagai sandera. Kiao Sweying menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa, saya bisa mengatasinya sendiri. Cucuyan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, kapan kita berdua tumbuh terpisah. Kiao Sweying ingat bagaimana mereka berdua menggigit biji melon saat membaca novel roman bersama selama bertahun-tahun, dan itu tiba-tiba membuatnya dalam suasana hati yang sedih. Emosi yang luar biasa mengalir di dalam hatinya, dan dia tiba-tiba menemukan dirinya dengan begitu banyak kata yang ingin dia ucapkan. Namun, satu-satunya kata yang akhirnya keluar dari mulutnya adalah, maaf. Ada terlalu banyak hal yang berada di luar kendali kita dalam hidup. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu, Snow, jawab Cucuyan lembut. Keduanya terdiam setelah itu. Zuan tidak terlalu yakin apa yang salah dengan hubungan mereka, tetapi dia merasa bahwa mereka tidak membuat keributan. Bukankah kita baik-baik saja selama ini? Mengapa mereka tiba-tiba bertingkah seperti tokoh dalam sinetron melankolis? Anda tahu, mereka selalu mengatakan bahwa setiap pertengkaran dapat diselesaikan dengan mudah di tempat tidur pada malam hari. Tentu saja, mengingat perbedaan dalam kultivasi mereka saat ini, Zuan dengan bijak memilih untuk menahan lidahnya karena pertimbangan keselamatannya sendiri. Tiba-tiba, lingkungan sekitar mulai bergetar saat serpihan lumpur dan batuan jatuh dari langit. Terakhir kali getaran seperti itu terjadi adalah ketika 200 ribu roh jahat keluar dari segel mereka, tapi getaran kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tentara zombie yang bersembunyi di sekitarnya segera melesat ketakutan seperti lalat yang panik. Gua bawah tanah akan runtuh. Kita harus cepat, teriak cucu Yan dengan takjub. Dia bisa merasakan key elemental di sekitarnya berantakan, pertanda bahwa tempat itu akan runtuh ke dalam. Zuan memperhitungkan bahwa itu mungkin karena runtuhnya segel penindasan jiwa, serta lenyapnya Evanescen Lotus, Taye Swot, Zhang Han, dan 200 ribu roh jahat. Semua ini menyebabkan keseimbangan di gua bawah tanah yang telah dipertahankan dengan hati-hati selama beberapa ribu tahun terakhir tiba-tiba hancur, mengakibatkan ketidakstabilan besar-besaran. Sayang sekali, kata Zuan saat dia melihat ke belakang dengan enggan. Dia masih berpikir untuk kembali ke gua bawah tanah ini untuk melihat kedua kalinya setelah mencari perawatan untuk Kiao Sui Ying. Orang harus tahu bahwa ini adalah makam permaisuri dinasti Qin, pasti ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sini. Fakta bahwa Heires, Ball of Delights bekerja lebih awal lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa setidaknya ada beberapa ratus ribu tael perak harta karun di sini. Mengesampingkan semua hal, hanya senjata dan helm yang digunakan tentara zombie sudah memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang dijual oleh Klancu, dan senjata Klancu terkenal karena kualitasnya di dinasti Zou besar. Sial, apakah saya akan kehilangan kekayaan sebesar itu begitu saja? Ark! Lupakan, saya harus puas dengan telah membuka segel, Zouan kecil, memperoleh pedang teye, dan mempelajari bagian atas dari sutra asal primordial. Setidaknya, semua upaya dan pengorbanan saya tidak sia-sia. Selain itu, harta karun terbesar di istana bawah tanah ini mungkin adalah milih. Tidak hanya dia memiliki pengetahuan tentang segala hal, tetapi dia memiliki tubuh yang luar biasa untuk menyamai kebijaksanaannya. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Zouan tiba-tiba merasakan sedikit rasa bersalah. Dia tanpa sadar melirik ke arah pedang teye dan merasa lega karena tidak bereaksi sama sekali. Tampaknya milih benar-benar tertidur lelap saat ini. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar bisa membaca pikiranku. Zouan sangat kagum pada kemampuannya untuk memikirkan segala macam hal yang tidak berguna bahkan ketika gua itu sedang runtuh padanya sekarang. Bagaimanapun, dengan cucu yang memimpin jalan, mereka bertiga segera melihat setitik cahaya di depan mereka. Bergegas ke depan, mereka akhirnya berhasil melarikan diri melalui pintu masuk gua. Itu adalah aturan praktis setiap kali sebuah gua mulai runtuh, protagonis dan timnya hanya bisa keluar tepat waktu. Sesuai dengan ramalan, hampir beberapa detik setelah mereka habis, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di belakang mereka saat gua bawah tanah akhirnya runtuh seluruhnya. Bahkan gerbang batu besar di pintu masuk tidak mampu menahan tekanan dan juga hancur. Awan asap membubung ke udara, membentuk jamur di langit. Tanah juga mulai bergetar akibat benturan, bergetar naik turun. Selain itu, sepertinya ada semacam gelombang kejut yang dengan cepat beriak keluar ke arah mereka. Hati-hati. Cucuyan bergegas maju untuk menangkap Zuan sebelum melarikan diri ke hutan yang jauh. Dia sudah mendekati peringkat ke-7 sekarang, jadi tentu saja, dia bisa bergerak jauh lebih cepat daripada Zuan. Kontak intim yang tiba-tiba membuat Zuan lengah. Dia bisa mencium wanginya dan merasakan kelembutan tubuhnya. Wow, bisa menggendong wanita cantik dipelukanku sambil dipeluk istriku, apakah seperti ini puncak harem? Saya bertanya-tanya berapa banyak pria di dunia yang diberkati seperti saya. Mungkin itu karena perasaannya Zuan sengaja bersandar sedekat mungkin padanya, begitu mereka tiba di hutan yang lebih aman, Cucuyan melemparkannya ke samping sebelum menderu dengan marah. Zuan tidak bisa berkata-kata, apakah itu masalah besar bagiku untuk meringkuk denganmu? Maksudku, aku bahkan ada di dalam dirimu sebelumnya. Namun, perhatiannya segera tertuju pada awan debu di kejauhan. Melihat bagaimana bukit sebesar itu runtuh dalam beberapa saat, dia mendapati dirinya sekali lagi terkesan oleh kehebatan alam. Kepala Cucuyan miring ke samping sebelum bergumam, seseorang ada di sini. Jumlah mereka cukup banyak. Petik 2. Banyak orang menuju ke arah kita. Zuan secara naluriah mencari tempat itu untuk bersembunyi. Cepat, ayo cari tempat untuk bersembunyi dan perhatikan situasinya dulu. Menyembunyikan. Suara Cucuyan membawa sedikit kebanggaan. Saya sudah memulihkan kultivasi saya. Mengapa saya harus bersembunyi? Petik 2. Bab 208, Lingkaran Bangsawan Pasti Rumit. Saat itulah Cucuyan sudah berada di peringkat 6 puncak. Dia terlalu terbiasa untuk menjaga profil rendah yang telah menjadi kebiasaan baginya untuk bersekongkol melawan orang lain dalam bayang-bayang, tetapi mengingat kultivasi Cucuyan saat ini, bahkan jika para guru akademi membawa siswanya ke sini, mereka mungkin belum tentu jodohkan dia. Secara alami, mereka tidak perlu bertindak begitu hati-hati lagi. Milih saat ini tidak ada, Zhang Han sudah mati, dan tentara zombie, roh jahat, dan tentara terakota hancur total. Di seluruh penjara bawah tanah ini, mungkin tidak ada satu orang pun yang lebih kuat darinya lagi. Pertama-tama, penjara bawah tanah ini dinilai berisiko lebih rendah, atau akademi tidak akan mengirim hanya dua guru peringkat 6 untuk memimpin siswa. Hanya saja kemunculan istana bawah tanah sama sekali tidak terduga. Hem, bukankah ini kesempatan lain bagiku untuk mendapatkan poin kemarahan lagi? Zhu Han dengan tajam menangkap aroma peluang bisnis, tetapi di akhirnya menahan keinginannya untuk memanen poin rage. Lupakan saja, saya harus menyayangi istri saya sebagai gantinya. Meskipun Cucu Yan telah mengucapkan kata-kata agung seperti itu, dia tidak lengah. Dia terus menatap dengan waspada ke arah dari mana suara itu berasal. Hem, itu nonacu. Petik 2. Dua sosok bergegas ke depan secara bersamaan. Salah satu dari mereka bergerak dengan cara yang menggoda sedangkan yang lainnya memiliki titik botak besar di kepalanya. Zhu Han menghela nafas lega saat melihat mereka. Hei, guru lu dan guru bayi. Tak perlu dikatakan, mereka adalah guru yang dikirim Akademi Brightmoon ke penjara bawah tanah untuk memimpin para siswa, bayi susu dan lude. Sungguh melegakan bahwa kamu baik-baik saja. Bayi susu dan lude berbicara berbarengan. Ketika mereka menyadari bahwa yang lain telah mengucapkan kata-kata yang sama dengan mereka, mereka melirik satu sama lain sebelum berpaling dengan harum dingin. Setelah itu, sekelompok orang lain juga tiba di tempat kejadian. Ada satu orang dengan dada besar yang langsung menarik perhatian Zhu Han, Pei Myanmar. Wanita ini benar-benar harus mempelajari keterampilan elemen air. Tampaknya jauh lebih cocok dengannya dibandingkan dengan api. Pei Myanmar juga memperhatikan tatapan Zhu Han dan memberinya tatapan menggoda. Kemudian, dia pindah ke sisi Cucu Han, meraih tangannya, dan bertanya, Aya, apa yang terjadi, Cucu Han? Mengapa Anda memiliki begitu banyak darah di pakaian Anda? Biarkan aku melihat lukamu. Petik 2. Saya baik-baik saja. Darah ini bukan milikku. Wajah Cucu Han sedikit merah. Sebagian besar berasal dari Zhu Han, tapi ada cukup banyak yang benar-benar miliknya. Berpikir tentang bagaimana dia bukan lagi seorang gadis lagi, kerutan berkonflik terbentuk di dahinya. Namun, ketika dia mengingat bagaimana Zhu Han berjuang keras untuk melindunginya di dalam gua bawah tanah, sedikit kerutan perlahan mengendur. Itu bukan milikmu, Pei Myanmar tertegun. Dia mengalihkan pandangannya ke Zhu Han dengan niat untuk menyelidiki, hanya agar alisnya terangkat karena terkejut. Hem, bukankah wanita yang dia pegang di tempat ke-10 dari peringkat sayang? Untuk berpegangan pada wanita lain di hadapan istrinya sendiri, dan agar istrinya tidak menunjukkan sedikitpun kritik di wajahnya sama sekali. Sepertinya dia memang punya beberapa cara. Kiao Sui Ying buru-buru berbisik kepada Zhu Han dan berkata, Cepat, pakai cadar saya. Zhu Han tahu bahwa dia tidak ingin penampilan aslinya dilihat oleh orang-orang di akademi, jadi dia bertanya, Di mana kadarmu? Wajah Kiao Sui Ying memerah. Ada di dalam jubahku. Dia terluka parah saat ini, jadi tubuhnya sangat lemah. Bahkan menggerakkan jari-jarinya saja sudah cukup kuat baginya, jadi akan sulit baginya untuk mengambil kerudungnya dan memakainya. Seandainya itu pria lain, dia tidak akan pernah mengizinkan pihak lain untuk mengambil sesuatu dari jubahnya, tapi jika itu adalah Zhu Han. Berpikir tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu lama berpelukan satu sama lain saat bertarung bersama di istana bawah tanah, serta fakta bahwa dia telah menggunakan takdir setengah hidupnya padanya, dia merasakan perasaan keintiman yang tak bisa dijelaskan ke arahnya. Selain itu, dia sudah melihat dan menyentuh semua yang ada di Cumanor, jadi sepertinya tidak masalah membiarkan dia menyentuhnya lagi. Mendengar kata-katanya, Zhu Han segera merogoh jubahnya untuk mengambil kerudung dan menutupi wajahnya yang memerah. Kiao Sui Ying menghela nafas lega saat melihat Zhu Han tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkannya. Pei Myanmar kebetulan melihat rangkaian tindakan ini, dan matanya membelalak keheranan. Tunggu sebentar, apakah ini nyata? Dia hanya memasukkan tangannya ke jubahnya begitu saja. Dia tanpa sadar melirik Cu Cu Yan dan melihat bahwa dia telah memperhatikan kejadian di sisi itu juga. Anehnya, Cu Cu Yan tidak menanggapi sama sekali. Pei Myanmar benar-benar tercengang. Apa yang terjadi di sini? Bahkan jika Cu Cu Yan tidak menyukai Zhu Han, dia tetaplah suaminya. Tentunya dia tidak akan mengizinkan dia untuk selingkuh bahkan jika dia tidak menyukainya, kan? Juga, ada apa dengan Zhu Han yang bermain-main dengan wanita lain sebelum istrinya sendiri? Dia adalah menantu laki-laki yang direkrut. Bagaimana dia bisa punya nyali untuk melakukan ini? Juga, tempat ke-10 itu, siapa namanya? Kiao sesuatu, kan? Dia seharusnya memiliki rasa malu untuk menolak Zhu Han di sini. Pei Myanmar tidak tahu mengapa penonton seperti dia bahkan lebih cemas daripada mereka yang terlibat dalam masalah ini. Pasti ada yang salah di dunia ini. Ah, Zhu gelombang. Suara gembira tiba-tiba terdengar di udara dan sosok kecil feminin berlari ke depan. Namun, saat dia melihat Zhu Han sedang menggendong seorang wanita, dia segera menghentikan langkahnya. Xiao Xi, mata Zhu Han berbinar saat melihat pihak lain. Dia bergegas ke sisinya dengan Kiao Sui Ying di pelukannya dan bertanya, apakah Anda memiliki obat penyembuhan? Cepat, dia butuh perawatan segera. Petik 2. Ah, ye ya, saya memiliki beberapa obat pemulihan untuk saya. Ji Xiao Xi dengan cepat tersadar dari kebingungannya dan mulai mencari melalui tas kecilnya. Segera, dia menemukan sebotol obat dan memberikannya kepada Kiao Sui Ying. Sementara itu, semakin banyak orang yang berdatangan di lokasi kejadian. Ketika mereka melihat Kiao Sui Ying dalam pelukan Zhu Han, mereka tersentak kaget dan suara tak percaya mulai terdengar. Wanita yang dia pegang adalah tempat ke-10 di Sweetheart Ranking, kan? Memang, itu dia. Sialan, ada apa dengan keberuntungannya? Sejujurnya, saya lebih terkesan dengan kemampuannya untuk menenangkan semua wanita itu daripada kemampuannya untuk berhubungan dengan mereka. Maksudku, tidak ada dari mereka yang terlihat tidak puas sama sekali meskipun dia menggoda wanita lain tepat di depan mata mereka. Petik 2. Ya, P.M. Yan Man dan Cucu Yan saling berbisik, dan Ji Xiao Xi memperlakukan saingan cintanya tanpa ada tanda-tanda cemburu sama sekali. Astaga, ini luar biasa. Dia benar-benar panutan bagi semua pria. Petik 2. Dulu aku berpikir bahwa Tuan Muda Xie adalah ahli cinta di Akademi, tapi sepertinya gelar itu akan berpindah tangan. Mendengar diskusi mereka, Xie Xiu tersenyum pahit dan bergumam, aku memang jauh kurang dibandingkan dengan Brotersu. Untuk menikmati bunga di taman tanpa terikat, dia selalu berhati-hati untuk tidak memilih yang paling indah. Dia tahu bahwa wanita yang berdiri di atas cenderung sombong dan tidak akan membiarkan dia selingkuh. Demi seluruh hutan, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan beberapa pohon. Namun, Zuan mampu mencapai apa yang tidak dapat dilakukannya. Sementara itu, Zheng dan menatap Zuan dengan kilatan keraguan di matanya. Sikun bertekad untuk membunuhnya kali ini, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi padanya. Berdasarkan kecerdasan, dia seharusnya tidak memiliki sarana untuk menghadapi kekuatan Sikun, jadi bagaimana dia bisa bertahan. Apakah itu intervensi Cucu Yan? Tapi kenapa dengan wanita yang dia pegang di tangannya? Tatapannya terus berganti antara Cucu Yan dan Kiao Sui Ying sebelum melirik Ji Xiaosi dan Pemian Man. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyimpulkan. Lingkaran bangsawan memang rumit. Tidak terlalu jauh, Hong Xingying menghela nafas kecewa. Orang ini sungguh beruntung. Dia bergegas ke sisi Cucu Yan dan bertanya, Nona muda, kamu baik-baik saja. Ya, saya baik-baik saja. Cucu Yan memberinya sedikit senyum. Mereka semua adalah anggota klancu, jadi tidak akan membuatnya terlalu jauh dengannya. Senyum tipisnya membuat Hong Xingying terpesona. Untuk sesaat di sana, dia merasa bahwa Nona muda itu menjadi semakin cantik. Di masa lalu, dia merasa seperti bunga yang tidak terjangkau, tidak memiliki sentuhan manusia, tetapi arus yang dia miliki sepertinya memiliki keanggunan yang jauh lebih feminin, membuatnya semakin memikat. Mungkinkah ini akibat dari pernikahannya? Hong Xingying tahu bahwa Cucu Yan dan Zuan hanyalah pasangan nama, tetapi dia masih tidak dapat menahan rasa iri di hatinya. Jika bukan karena intervensi mendadak itu, aku akan menjadi suami Nona muda. Dia seharusnya menjadi milikku. Anda telah berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 1024 kemarahan. Pemian Man memperhatikan saat Hong Xingying berbalik dan pergi sebelum berkomentar sambil tersenyum, Cucu Yan, bawahanmu itu sepertinya sangat menyukaimu. Cucu Yan menggelengkan kepalanya, tidak mau repot-repot menanggapi ucapan itu. Ada terlalu banyak orang yang telah mengungkapkan kasih sayang padanya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia bisa peduli dengan mereka semua. Waktunya bisa digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih produktif. Di saat yang sama, Zuan dikejutkan oleh masuknya poin kemarahan secara tiba-tiba dari Hong Xingying. Wah, aku tidak tahu dia menyimpan dendam yang begitu besar padaku. Setelah semua yang dia lalui di gua bawah tanah, dia telah tumbuh tidak hanya dalam hal kekuatan tetapi juga ambisi. Dia telah melihat betapa besar dunia di luar apa yang telah dia lihat sejauh ini, dan dia tidak berpikir bahwa ada gunanya membuang-buang waktunya dengan seseorang sekali ber Hong Xingying lagi. Tapi tetap saja, itu tidak akan membuat seseorang yang jelas-jelas memiliki niat jahat di sisinya. Dia harus menemukan cara untuk menghadapinya sekali dan untuk selamanya. Ah, Su, kamu berdarah banyak. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Petik 2. Setelah memeriksa kondisi kiaosuying, Jisiao Xi memperhatikan bahwa Zuan juga berlumuran darah. Pakaiannya yang bahkan lebih compang camping dari seorang pengemis menunjukkan betapa intens perkelahian yang baru saja dia lalui. Untuk itu, Zuan menjawab dengan senyuman, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Kalau masih khawatir, mau cek denyut nadi saya. Petik 2. Dia menawarkan tangannya padanya sambil mengucapkan kata-kata itu. Zuan hanya terlihat terlalu sedih sehingga Jisiao Xi tidak dapat menenangkan kegelisahan yang dia rasakan di dalam hatinya meskipun dia meyakinkan. Jadi, dia meletakkan jarinya di pergelangan tangannya untuk membaca denyut nadinya dan mendiagnosis kondisinya. Siao Xi, aku sangat berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karena kamu, saya pasti sudah mati berkali-kali sekarang, kata Zuan. Seandainya bukan karena sejumlah besar obat yang dia berikan padanya, tidak mungkin dia bisa bekerja keras melalui pertempuran sulit yang telah dia lalui. Itu baru beberapa hari, tetapi dia telah bertemu dengan tentara zombie, berada di bawah serangan Sikun dan bawahannya, dan menghadapi segala macam krisis di gua bawah tanah. Secara keseluruhan, dia pasti telah bertarung setidaknya selusin pertempuran sekarang. Hanya berkat obatnya, dia mampu mengatasi semua ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda memang menyelamatkan hidup saya juga. Jika bukan karena Anda, saya akan dibunuh oleh zombie-zombie itu. Merasakan rasa terima kasih yang tulus di mata Zuan, kemerahan memancar ke leher Ji Xiaosi. Zuan tertawa terbahak-bahak. Haha, mari kita lewati semua kata-kata sopan ini. Rasanya aneh rasanya berterima kasih satu sama lain sebagai teman. Ah, apa yang membawa kalian semua ke sini? Petik 2. Sebelum Ji Xiaosi bisa menjawab, Bai Susu sudah berbicara, ini semua karena Xiaosi. Belum lama berselang, Tuan Mudasi kembali dalam keadaan yang mengerikan. Dia memberi tahu kami bahwa zombie yang sangat menakutkan telah menangkap Anda semua. Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, Si Kun adalah seorang kultifator yang kuat, dan dia memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Lebih buruk menjadi yang terburuk, dia memiliki banyak sarana pelestarian kehidupan yang diberikan kepadanya oleh klan Si. Bahkan jika dia bercukur sedekat itu dengan zombie, tidak mungkin orang lain akan lebih baik melawan mereka. Kebanyakan orang ingin meninggalkan daerah itu, tapi Xiaosi memohon agar kami menyelamatkanmu, jadi kami memutuskan untuk pergi. Bai Susu tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya. Jika hanya Zuan, mereka tidak akan peduli bahkan jika dia mati. Namun, masalahnya adalah Cucu Yan juga bersamanya. Jika dia mati di sini juga, mereka tidak akan bisa memikul tanggung jawabnya. Jadi, dia dengan cepat mencari kelompok Lude dan mengumpulkan beberapa siswa pembudidaya yang lebih kuat untuk menjelajahi daerah tersebut. Tanpa diduga, sebelum mereka menemui bahaya, mereka akhirnya bertemu satu sama lain. Wajah Kiao Sueying sedikit mengejang setelah mendengar kata-kata Sikun. Dia sepertinya hampir mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya menahan diri. Di sisi lain, Zuan mendengus dengan dingin. Di mana Sikun sekarang? Bab 209, saya melakukannya untuk kebaikan Anda. Ayo gelombang kenapa tiba-tiba kamu berteriak begitu keras. Kamu membuat hatiku berdebar ketakutan. Bai Susu menepuk dadanya sendiri dengan lembut, bertingkah seperti wanita cantik yang ketakutan. Petik 2 Petik 2 Zuan Saya pikir seseorang setampan saya harus menjauh darinya agar dia tidak memiliki motif tersembunyi terhadap saya. Dengan pemikiran seperti itu, Zuan mundur beberapa langkah dari Bai Susu. Sikun tidak datang karena lukanya yang parah, jawab Bai Susu. Hah, beruntung itu. Ejek Zuan. Dia berpikir bahwa Sikun pasti merasa sangat bersalah pada saat dia tidak berani datang. Apa yang salah? Bai Susu merasakan ada yang salah dengan nadanya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu mencoba membunuhku dan Cuan, mengakibatkan kami berdua hampir kehilangan nyawa kami di gua bawah tanah, Raung Zuan. Dia menunjuk ke arah Kiao Suu Ying sebelum melanjutkan, dia bahkan mendorongnya di depan zombie yang menakutkan supaya dia bisa melarikan diri sendiri. Jika bukan karena Dewi keberuntungan menjaga kita, kita pasti sudah kehilangan nyawa kita sekarang. Petik 2. Kiao Suu Ying masih beristirahat karena kondisinya yang lemah ketika dia mendengar kata-katanya dan bulu matanya sedikit bergetar. Dia tampak sedikit terguncang saat mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Kerumunan menjadi keributan setelah mendengar kata-kata itu. Orang harus tahu bahwa perkelahian dilarang di antara siswa akademi, apalagi saling membunuh dan menghianati sesama siswa untuk melarikan diri. Ini semua adalah pantangan besar. Omong kosong, Wu Qing melompat keluar dan meraung tidak setuju. Bagaimana mungkin seseorang dari Tuan Mudasi melakukan hal seperti itu? Anda memfitnah dia. Petik 2. Meskipun yang dia sukai adalah si Siyu, dia juga memiliki kesan yang baik tentang Sikun. Lagi pula, kebanyakan orang memandang Sikun sebagai pria yang berbudiluhur. Hanya di depan Zuan dia menemukan dirinya begitu tertahan sehingga dia akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Selain itu, klan Wu juga berhubungan buruk dengan klan Chu, dan dia sangat membenci Zuan. Karena itu, dia tidak ragu untuk melangkah maju dan menyangkal Zuan. Kata-katanya menghasilkan persetujuan dari kerumunan. Zuan memang tidak terlalu disukai di kalangan mahasiswa, dan apa yang disebutkan Sikun sebelumnya bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Dari seluruh kerumunan, satu-satunya yang tahu bahwa Zuan mengatakan yang sebenarnya adalah Zhengdan. Namun, klan Si, dalam beberapa hal, adalah sekutu klan Zheng, jadi wajar saja, dia tidak bisa maju untuk berbicara atas nama Sikun. Zuan memutar matanya, apakah kamu gundik Sikun? Mengapa Anda keluar begitu saya menyebutkan masalah ini? Petik 2. M. Nyonya, Wu Qing benar-benar tercengang. Dia adalah putri seorang adipati, seseorang yang dulu sangat dihormati, jadi kapan ada yang berani berbicara kasar padanya? Anda berhasil menguasai Wu Qing untuk plus 581 rage. Aneh sekali. Jika Anda bukan gundik Sikun dan Anda tidak menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri, mengapa Anda bersikeras bahwa saya sedang berbicara omong kosong? Petik 2. Aku, aku, Wu Qing tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah cerdas, jadi dia tidak dapat kembali bahkan setelah beberapa waktu. Salah satu anteknya, Pan Long, melangkah maju dan berkata, karakter Tuan Muda si jelas untuk dilihat semua orang. Wajar bagi Nona Wu untuk menyimpan keraguan tentang apa yang Anda sebutkan. Petik 2. Fu Feng juga mengangguk setuju. Memang, semua orang tahu bahwa kamu tidak cocok dengan Tuan Muda si. Itu sangat mengurangi kredibilitas perkataan Anda. Petik 2. Kata-kata mereka membawa gelombang persetujuan dari kerumunan. Mempertimbangkan permusuhan yang mereka miliki terhadap satu sama lain, wajar jika Zuan menggunakan kesempatan ini untuk memfitnah Sikun. Zuan menghela napas dalam-dalam dan berkata, wanita yang membuatmu tertarik berbicara atas nama pria lain, tetapi kalian berdua masih tanpa ragu melangkah maju untuk membantunya. Bahkan bagi para pembuat sepatu bot, sangat jarang melihat seseorang membungkuk ke level Anda. Petik 2. Kamu. Keduanya marah karena dijelaskan dengan cara seperti itu. Anda berhasil menguasai Panlong untuk plus 6-9-8-8. Anda telah berhasil menguasai Fu Feng untuk plus 6-9-8-8. Oh oh, apakah Anda berniat untuk mendekati guru Anda? Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menghormati guru Anda hari ini. Zuan mempercayakan Kiao Sui Ying ke Ji Xiaosi sebelum menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke arah mereka berdua. Panlong dan Fu Feng tertahan. Baru sekarang mereka mengingat bahwa Zuan telah memasuki tempat ini sebagai seorang guru. Sekalipun mereka marah, mereka tidak berani menyerang seorang guru di hadapan begitu banyak orang. Semakin mereka memikirkannya, semakin marah mereka. Mereka tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan kepala sekolah Jiang untuk benar-benar menugaskan penjahat ini menjadi guru. Anda berhasil menguasai Panlong untuk plus 777 Rage. Anda telah berhasil menguasai Fu Feng untuk plus 777 Rage. Zuan merasa sangat gembira mendengar suara menyenangkan dari poin Rage yang masuk. Karena bendera yang diakibarkan untuk dirinya sendiri beberapa waktu yang lalu, semua poin Rage yang dia peroleh harus disiasiakan, jadi dia merasa frustasi setiap kali dia melihat Rage. Poin masuk. Rasanya seperti sudah lama sekali sejak dia terakhir kali merayakan masuknya poin Rage. Andai saja keyboard ini punya toko atau semacamnya. Saya akan menghabiskan semua poin kemarahan saya untuk membeli barang-barang sebelum menggunakan bit terakhir untuk lotere. Dengan cara ini, saya akan bisa mematahkan bendera tanpa membuang poin saya. Hampir saat pikiran itu muncul di kepalanya, Zuan tiba-tiba membeku. Dia sadar bahwa keyboard memang memiliki toko. Dia bisa menggunakan poin kemarahannya untuk membeli pil pembersih sum-sum. Hanya saja dia secara naluriah mengabaikan fungsinya karena dia pikir itu tidak sebanding dengan jumlahnya. Sial, itu kerugian yang sangat besar. Kerumunan menyaksikan wajah Zuan berubah dan mereka tersentak neri. Lude khawatir dia benar-benar akan menyerang Panlong dan Fu Feng. Jika itu terjadi, segalanya akan benar-benar berantakan. Cukup, bagaimana bisa seorang guru sepertimu melawan muridnya? Lude berjalan di antara mereka sebelum melirik pakaian compang campingnya. Kelopak matanya segera mulai bergerak-gerak. Cepat ganti baju lain. Zuan mendecahkan lidahnya karena kesal. Bagaimana cara menemukan pakaian di sini? Penggarap memiliki kemampuan untuk membersihkan kotoran dari tubuh mereka, sehingga mereka tidak perlu mandi atau berganti pakaian terlalu sering. Mengingat penjara bawah tanah hanya bertahan selama 10 hari, kebanyakan dari mereka tidak repot-repot membawa satu set pakaian cadangan. Itu semua salah milih. Dia terus menebasku dengan kejam, menyebabkan semua pakaian ku menjadi potongan kain. Juga, mengapa dia hanya mencabik-cabik bagian atasku tetapi membiarkan bagian bawahku tetap utuh? Maksudku, alangkah baiknya jika dia bisa membuat sedikit lubang di celanaku juga sehingga aku bisa sedikit pamer. Heh, para pria akan merasa minder dan semua wanita akan mulai menangis. Hah, tapi sayang sekali hal itu tidak akan pernah terjadi. Saat itulah suara lembut terdengar. Aku, aku punya baju cadangan di sini. Kerumunan menoleh, hanya untuk melihat Jisiao Si dengan malu-malu mengeluarkan jubah hijau dari tasnya. Tidak nyaman baginya untuk bergerak saat dia merawat Kiao Sui Ying, jadi dia hanya bisa membuangnya. Kerumunan itu tercengang. Anak burung Birk. Keduanya sudah sedekat itu satu sama lain, sehingga Jisiao Si benar-benar membawa satu set pakaian cadangan untuknya kemanapun mereka pergi. Semua siswa laki-laki mengatupkan gigi karena kecemburuan yang membara. Bahkan Playboy CSU tidak bisa tenang di sini. Saya benar-benar harus berkonsultasi dengannya segera. bagaimana mungkin dia bisa membangun harem yang dipenuhi dengan wanita cantik tanpa menimbulkan kecemburuan mereka. Tapi tunggu sebentar, dia tidak mungkin memberitahu ku rahasianya, bukan? Haruskah saya meminta kakak perempuan saya untuk menghubunginya dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu? Si Edaoyun mungkin akan merasa sangat berkonflik jika dia mengetahui bahwa adik laki-lakinya berniat menjualnya. Sementara itu, Zuan melihat masuknya poin rage baru, dan suasana hatinya akhirnya sedikit membaik. Heh, sepertinya tidak peduli di dunia mana, tidak ada cara yang lebih baik untuk menimbulkan kemarahan pria lain selain memprovokasi mereka dengan wanita cantik. Zheng dan juga menatap Zuan dengan heran. Ada apa dengan pria ini? Bagaimana seseorang yang rata-rata seperti dia bisa mendapatkan kasih sayang dari begitu banyak wanita cantik? Ini hanyalah bagaimana manusia itu. Mereka akan selalu menghargai sesuatu yang lebih banyak ketika permintaannya tinggi. Bahkan Cucu Yan juga mengarahkan pandangan terkejut ke Ji Xiaosi. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa mereka berdua adalah teman, tetapi dari kelihatannya sekarang, jelas jauh lebih dari itu. Pei Mian Man adalah tipe orang yang menyalakan api dan menimbulkan masalah. Dia diam-diam menyikut Cucu Yan dan berkata, Cucu Yan, sepertinya suamimu cukup populer di kalangan wanita. Kamu harus terus mengawasinya agar dia tidak dicuri oleh orang lain. Petik 2 Cucu Yan mendengus dengan dingin. Jangan ragu untuk membawanya. Saya tidak peduli. Petik 2 Betulkah? Mata Pei Mian Man berbinar karena tertarik. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pria ini begitu populer di kalangan wanita. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia? Di sisi lain, Cucu Yan mulai merasa sedikit frustrasi. Apa yang salah dengannya? Pertama Snow, lalu Ji Xiaosi, dan sekarang bahkan Zeng dan menatapnya dengan aneh. Dia seharusnya menjadi sampah di kota Brightmoon, seseorang yang bahkan bukan laki-laki. Dia baru saja menyembuhkan impotensi di istana bawah tanah. Jadi, mengapa para wanita yang sombong dan tinggi itu begitu tertarik padanya? Apakah saya buta atau mereka buta? Wajah Ji Xiaosi memerah ketika dia menyadari bahwa semua orang telah salah paham tentang dirinya. Sebenarnya dia tidak menyiapkan set pakaian pria cadangan ini untuk Zuan tetapi ayahnya. Ji Deng Tu adalah seorang pecandu alkohol dan amukan mabuknya benar-benar menarik untuk disaksikan. Jadi, dia sering membawa beberapa set pakaian cadangan jika ayahnya membutuhkannya. Siapa yang mengira itu akan menyebabkan kesalahpahaman seperti itu? Dia ingin menjelaskan, tetapi dia tidak terlalu pandai berbicara di depan umum karena sifatnya yang pemalu. Selain itu, dia khawatir akan menodai reputasi ayahnya, jadi dia akhirnya gagap tanpa daya. Zuan menangkap pakaian itu dan menjawab sambil tersenyum, terima kasih. Sungguh wanita yang baik dan mengemaskan. Dia menatap pipinya yang sedikit tembam dan bertanya-tanya apakah dia akan menangis jika dia mencium pipinya. Namun, begitu pikiran itu muncul di kepalanya, dia tiba-tiba merasakan aliran cemohan untuk dirinya sendiri. Beberapa saat yang lalu dia membantu saya, jadi bagaimana saya bisa memikirkan untuk langsung membulinya. Ui, dasar sampah. Dia dengan cepat membuang pikiran itu ke belakang pikirannya sebelum mengambil pakaian itu ke samping. Kemudian, dia memastikan untuk menyatakan dengan lantang, saya akan mengganti pakaian saya sekarang. Pastikan Anda tidak mengintip. Petik 2. Semua wanita mendecahkan lidah mereka dan berbalik. Tolong, siapa yang akan mengintipnya di depan begitu banyak orang. Zuan melanjutkan untuk menghadapi siswa laki-laki dan menambahkan, aku serius. Anda benar-benar tidak boleh mengintip saya. Saya mengatakan ini untuk kebaikan Anda sendiri, terutama sesama laki-laki saya. Petik 2. Kata-kata itu sangat efektif untuk membangkitkan rasa ingin tahu para pendengarnya. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan semua ini? Apakah karena dia memiliki sesuatu yang tidak berani dia tunjukkan kepada kita? Pada titik ini, semua siswa laki-laki sudah benar-benar jengkel dengan Zuan, belum lagi ada juga orang-orang seperti Hong Xing Ying yang membencinya dengan penuh semangat. Mereka akan sangat senang untuk mengetahui kekurangan fisik yang dia miliki hanya sehingga mereka bisa menyebarkannya. Jadi, dengan Pan Long dan Fu Feng yang memimpin, para siswa laki-laki diam-diam menyelinap lebih dekat ke Zuan untuk mengintip. Si Esiu juga penasaran, tapi harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mengintip pria lain yang sedang berganti pakaian. Saat itulah Hong Xing Ying tiba-tiba berjalan kembali. Dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan bahwa pihak lain memiliki ekspresi yang benar-benar ngeri di wajahnya. Meskipun mereka berdua belum benar-benar berbicara satu sama lain sebelumnya, Si Esiu masih mau-tidak mau bersandar lebih dekat dan bertanya apa yang terjadi. Hong Xing Ying sangat terkejut sehingga matanya menatap kosong ke angkasa. Dia bergumam dengan linglung, kamu harus melihatnya sendiri. Bab 210, Trauma Si Esiu lebih bingung dari sebelumnya. Setelah itu, dia melihat Pan Long dan Fu Feng kembali dengan wajah pucat, sepertinya baru saja menerima ketakutan hidup mereka. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lagi, dia dengan cepat menyelinap ke depan, dan segera, dia akhirnya melihatnya. Zuan saat ini sedang mengganti pakaiannya di bawah pohon. Dia telah melepas semua pakaiannya yang compang kemping, termasuk celananya, memperlihatkan tubuhnya yang kencang. Si Esiu tidak terlalu memikirkannya pada pandangan pertama. Dia tahu bahwa kebanyakan wanita sebenarnya tidak menyukai pria berbadan tegap, lebih memilih untuk memilih yang langsing seperti dia. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk cemburu dengan sosok Zuan. Tapi ketika matanya akhirnya bergerak sedikit, tubuhnya langsung mundur ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Esiu tanpa sadar mengusap matanya sendiri, bertanya-tanya apakah dia sedang melihat sesuatu. Ketika akhirnya dia memastikan bahwa matanya memang tidak mempermainkannya, dia langsung terdiam. Dia akhirnya mengerti mengapa semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dia mencoba mengangkat lengannya untuk membandingkan ukurannya, dan wajahnya segera roboh. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Orang normal pertama-tama akan memakai celana mereka sebelum memakai baju mereka, tapi Zuan sengaja memakai kemejanya dulu. Belum lagi dia berubah sangat lambat, dan dia bahkan akan mengayun ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu. Binatang itu. Si Esiu berpikir tentang bagaimana Zuan dengan sengaja menyuruh mereka untuk tidak mengintipnya, dan dia segera tahu bahwa itu adalah jebakan yang telah disiapkan oleh Zuan untuk mereka. Sementara itu, para wanita di samping memperhatikan bahwa para pria yang kembali memiliki ekspresi pucat dan lesu di wajah mereka, dan mereka tidak bisa tidak penasaran dengan apa yang telah mereka lihat. Wu Qing yang ceroboh menoleh ke Pan Long dan Fu Feng dan bertanya, ada apa? Kau terlihat seperti melihat hantu. Petik 2. Itu bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Jawab Pan Long dan Fu Feng dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Apa yang Anda lihat? Berhenti membuatku tegang. Jawab Wu Qing tidak sabar. Pan Long dan Fu Feng biasanya sangat memperhatikan perintah Wu Qing, tetapi mereka dengan tegas menggelengkan kepala dan menolak untuk menjawab kali ini. Kamu pasti bercanda. Bagaimana saya bisa mengatakan sesuatu seperti itu dengan lantang? Kami juga memiliki harga diri kami, oke? Para wanita lain juga menanyakan pertanyaan yang sama, tetapi yang mengejutkan, semua siswa pria tampaknya berada di depan yang sama kali ini. Tidak ada satu orang pun yang membocorkan rahasia Zuan sama sekali. Pei Mian Man memperhatikan bahwa Xie Xiu telah berjalan dengan tenang sebelumnya, hanya untuk kembali dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Xiu Er, ada apa? Kamu terlihat mengerikan. Petik 2 Berada di Vaksir Rajaki juga, dia berhubungan dekat dengan klan Xie dan berteman baik dengan Xie Daoyun. Karena itu, dia tidak terkendali sebelum Xie Xiu. Xie Xiu memasang senyum tegang dan menjawab, tidak apa-apa. Aku hanya kagum dengan dunia Hu Jie yang kita tinggali. Petik 2 Itu adalah tanggapan yang agak samar dari dia, tetapi dia sedang tidak ingin mengobrol saat ini. Dia berjalan di bawah pohon lain, duduk, dan menatap ke ruang kosong. Pei Mian Man menoleh ke Cucu Yan dan bertanya, ada apa dengan orang-orang itu? Bagaimana saya bisa tahu, kamu harus bertanya pada Ahzu nanti, jawab Cucu Yan dengan wajah memerah. Saya rasa begitu, Pei Mian Man mengangguk sambil tersenyum. Sementara itu, semua pria itu melihat kedua wanita yang berbisik ketika kesadaran akhirnya menyerang mereka. Banyak hal yang tidak dapat mereka pahami sejauh ini tiba-tiba menjadi satu. Tidak heran mengapa Cucu Yan yang tinggi dan agung akan memilih sampah yang tidak berguna sebagai suaminya. Semua orang mengira bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan, tetapi ternyata ada satu bagian dari dirinya yang tidak dapat dilihat oleh siapapun yang luar biasa sombong. Tidak heran mengapa dia bisa memenangkan banyak wanita cantik. Ternyata senjata rahasianya adalah itu. Wanita macam apa yang tidak menyukai pria seperti itu? Banyak pemikiran melintas di benak para siswa laki-laki. Mereka berpikir tentang bagaimana wanita cantik yang mereka idolakan telah perlahan-lahan ditaklukkan oleh kekuatan pria itu, dan itu segera mengisi mereka dengan emosi yang rumit seperti iri hati, kesadaran diri, dan kekaguman. Tapi pada akhirnya, semua ini berubah menjadi kemarahan. Hong Xingying selalu memandang rendah Zuan berpikir bahwa yang terakhir tidak akan bisa bersaing dengannya sama sekali. Bahkan ketika Zuan membuat nama untuk dirinya sendiri di turnamen klan, dia tidak terlalu memikirkannya, memegang teguh keyakinannya bahwa dia pada akhirnya akan melampauinya. Namun, apa yang baru saja dia saksikan adalah pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa menandingi sepanjang hidupnya. Bertanding melawan orang seperti itu membuatnya merasa sangat rendah diri, dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya sebelum Zuan lagi. Anda berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 999 rage. Dia bukan satu-satunya yang menyimpan pikiran seperti itu. Anda telah berhasil menguasai Pan Long untuk plus 999 rage. Anda telah berhasil menguasai Fu Feng untuk plus 999 rage. Anda telah berhasil menguasai Xie Xiu untuk plus 999 rage. Anda berhasil menjebak Wei Hongde untuk plus 999 rage. Zuan sangat senang melihat arus masuk poin rage yang sangat besar. Saya memperingatkan Anda semua, bukan Anda memintanya, jadi siapa yang bisa Anda salahkan sekarang. Setelah mengenakan pakaiannya dengan benar, Zuan berbalik dan berjalan kembali ke kerumunan, hanya untuk melihat sekelompok siswa laki-laki yang benar-benar kecewa. Terima kasih atas sumbangan poin rage Anda, heh. Tiba-tiba, dia melihat nama yang sangat dikenal di notifikasi keyboard. Wei Hongde, bukankah itu pria yang dikatakan mitua untuk mendekatiku? Zuan berjalan ke sisi Wei Hongde. Dibandingkan dengan Wei Su yang kurus dan bertampang licik, Wei Hongde memiliki penampilan yang jauh lebih jujur dan tegak. Benar-benar membuat orang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berasal dari rahim yang sama. Kakak Wei, Zuan dengan hangat melingkarkan lengannya di bahu Wei Hongde dan menyapanya. Aku sudah lama mendengar namamu. Senang berkenalan dengan Anda. Wei Hongde tidak menyangka Zuan tiba-tiba berjalan mendekat dan memeluknya. Dia menjadi kaku karena canggung saat dia bertanya, apakah kita mengenal satu sama lain? Sudah lama mendengar nama saya. Dalam hal ketenaran, tidak ada seorang pun di akademi yang dapat bersaing dengan Anda. Hanya beberapa hari sejak Anda tiba, tapi mungkin belum ada orang yang belum pernah mendengar tentang Anda. Mata Wei Hongde tidak berhenti berkedip ke arah selangkangan Zuan saat bayangan dari apa yang dia lihat sebelumnya melayang ke dalam pikirannya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Wei Su dan saya duduk berdampingan. Dia adalah saudara laki-laki saya yang baik, dan saya pernah mendengar dia menyebutkan bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang juga bersekolah di akademi. Aku sudah lama ingin mengunjungimu, tapi sampai sekarang aku belum punya kesempatan, jelas Zuan. Ah, jadi ini Wei Su. Wei Hongde akhirnya mengungkapkan senyuman, memperlihatkan giginya secara mencolok. Keraguannya tentang apakah Wei Su dan Wei Hongde benar-benar bersaudara atau tidak akhirnya sirna. Mereka berdua terus mengobrol lebih lama, tapi Zuan tidak bisa mengumpulkan kecerdasan yang berguna. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada yang istimewa dari Wei Hongde sama sekali. Selain fakta bahwa dia berhasil masuk ke kelas langit, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Mitua ingin dia dekat dengan Wei Hongde. Ah Su, kemari sebentar. Suara menggoda terdengar. Zuan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Pei Myanmar melihat ke arahnya dengan mata melengkung ke bulan sabit manis saat dia dengan lembut memanggilnya dengan tangannya. Baik. Zuan berjalan tanpa ragu-ragu. Tak perlu dikatakan, dia lebih suka bergaul dengan wanita cantik ini daripada pria bau itu. Setelah melihat pemandangan ini, para siswa laki-laki merasakan semburan kecemburuan. Mereka ingin mengucapkan kata-kata protes, tetapi ingatan tentang binatang buas yang baru saja mereka saksikan mengalir ke kepala mereka, dan mereka segera mengempis karena kecewa. Anda telah berhasil mengjebak Hong Xingying untuk plus 666 kemarahan. Anda berhasil menguasai Pan Long untuk plus 666 rage. Anda telah berhasil menguasai Fu Feng untuk plus 666 rage. Anda telah berhasil menguasai Xie Xiu untuk plus 666 rage. Anda berhasil mengjebak Wei Hongde untuk plus 666 rage. Apa yang sebenarnya terjadi di belakang sana? Mengapa mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka? Tanya Pei Myanmar dengan rasa ingin tahu. Cucu Yan tampak tidak tertarik di sampingnya, tetapi telinganya yang tegak menceritakan kisah yang berbeda. Mereka mungkin mengalami trauma secara tidak sengaja, jawab Zuan karena malu. Aku menyuruh mereka untuk tidak mengintip, tapi mereka bersih keras melakukannya. Petik 2 Petik 2 Siswa laki-laki lainnya. Kamu keparat. Anda tahu bahwa kami ingin melihat dengan mengucapkan kata-kata itu. Itu jelas umpan. Sial, kenapa aku harus melalui siksaan ini? Saya perlu mengambil air untuk membersihkan gambar itu dari mata saya nanti. Anda telah berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 2-3-3 kemarahan. Anda telah berhasil menguasai Panlong untuk plus 2-3-3 rage. Anda telah berhasil menguasai Fu Feng untuk plus 2-3-3 kemarahan. Trauma apa? Bingung dengan apa yang dimaksud Zuan? Pei Myanmar melirik para siswa laki-laki. Biasanya, para siswa laki-laki ini sangat ingin bertemu dengan mata menggoda Pei Myanmar, tetapi pada saat ini, semua orang merasa terlalu minder untuk menikmati tatapannya. Mata mereka mengalihkan perhatian ke tempat lain, takut dia akan memanggil mereka. Tidak banyak, hanya beberapa rahasia di antara kita, jawab Zuan dengan senyum misterius. Tidak peduli seberapa tebal dia, itu terlalu memalukan baginya untuk membanggakan asetnya sendiri. Takut dia akan terus menginterogasinya, dia segera pergi dan bergegas ke sisi Ji Xiaosi. Pei Myanmar menginjak kakinya dengan frustrasi saat dia mencubit Cucu Yan sedikit. Hei, apakah itu suamimu atau suami orang lain? Mengapa dia terus berlari ke sisi wanita lain? Petik 2. Jika kamu merasa sangat marah tentang hal itu, mengapa kamu tidak pergi dan merebutnya kembali? Cucu Yan berbalik dan pergi. Sebenarnya, dia secara kasar menebak apa yang terjadi dari ucapan samar yang dibuat oleh siswa laki-laki itu. Tidak terlalu sulit baginya untuk mengetahuinya karena dia memiliki pengalaman langsung tentang itu. Hanya memikirkan tentang apa yang terjadi di istana bawah tanah membuat wajahnya memanas. Dia tidak akan bisa menerimanya jika Pei Myanmar terus berbicara tentang topik itu. Pei Myanmar memandang Cucu Yan dengan cemberut bingung. Mengapa semua orang bertingkah aneh hari ini? Saat itulah Lude melangkah keluar dan menarik perhatian semua orang dengan batuk ringan. Baik, karena mereka semua baik-baik saja, mari kita kembali ke pekerjaan kita dulu. Ini adalah kesempatan langkah bagi kami untuk dapat menjelajahi penjara bawah tanah, dan kami masih memiliki tiga hari tersisa saat ini. Jangan buang waktu kita yang berharga, oke? Petik 2. Para siswa laki-laki sangat setuju dengan kata-kata Lude dan menyebar ke segala arah seperti kelinci yang melarikan diri. Itu terlalu menekan bagi mereka untuk tetap bersama dengan Zuan. Lude dan Bai susu saling pandang sebelum dengan cepat mengumpulkan tim siswa mereka untuk berangkat dari daerah itu. Zuan tetap berada di daerah itu untuk merawat Kiao Suying. Ji Xiaosi juga keselewoh pergelangan kakinya dan tidak dapat bergerak dengan benar, jadi dia juga tinggal di sekitarnya. Zheng Dan memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Zuan, tetapi dengan begitu banyak wanita lain di sekitarnya, dia tidak dalam posisi yang nyaman untuk bergerak. Jadi, dia mengarahkannya dengan tatapan tersenyum sebelum meninggalkan daerah itu. Cucu Yan sudah lama tersesat karena tidak bisa menahan rasa malu. Pem Yan Man ragu-ragu sejenak, tetapi menyimpan keberatan yang sama seperti yang dilakukan Zheng Dan, dia berbalik dan pergi ke reruntuhan istana bawah tanah. Dia berharap untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang baik dari sana. Apakah Zheng Dan menembakmu dengan tatapan genit sebelumnya? Kiao Suying mencubit Zuan dengan tidak senang. Zuan tercengang. Kapan kamu bangun? Mengapa? Apakah Anda takut saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya miliki? Kiao Suying mendengus. Tentu saja tidak. Anda pasti sudah melihat banyak hal sebelumnya. Bagaimana mungkin saya bisa menjalin hubungan dengan Zheng Dan? Jawab Zuan dengan ekspresi serius di wajahnya. Bagaimana mungkin saya bisa mengakuinya sebelum para wanita? Kiao Suying ragu sejenak sebelum menasihati. Hati-hati. Wanita itu semakin dekat dengan Anda karena surat utang 7.500.000 tael perak yang Anda miliki. Petik 2. Dia telah melakukan kontak dengan Zheng dan sebelumnya sebagai bawahan sikun, jadi dia bisa dengan mudah menebak apa yang diinginkannya. Oh, saya tidak berpikir bahwa Anda akan begitu peduli dengan saya, jawab Zuan dengan tawa yang hangat. Jangan khawatir, aku tidak akan mudah tertipu oleh tipuannya. Heh, saya akan memastikan bahwa dia membuat kerugian terbesar yang pernah dia buat dalam hidupnya. Petik 2. Petik 2. Petik 2.